mengirim linknya kembali sebelum kita mulai agar teman-teman yang baru join bisa melihat dan juga dipersilakan untuk melakukan screenshot absensinya dan ada juga link streaming youtube yang bisa teman-teman bagikan kepada teman-teman yang lain yang mungkin tidak dapat join di google meet kita kali ini ya mungkin sudah jam 2 pas kita mulai saja ya agar terlalu waktu Assalamualaikum Wr. Wb selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dengan saya memberkalkan diri terlebih dahulu nama saya Arci Sultan Eka Buwana dari Biologi Unpak Angkatan 2016 saya yang hari ini akan menjadi MC di webinar kita pada hari ini selamat datang di kenyataan webinar AADC 19 atau AADC dengan COVID-19 yang diselenggarakan oleh teman-teman himpunan Masa Biologi Unpak dari Departemen Reset dan Keilmuan dan cukup luar biasa sekali antusiasmenya selamat datang kepada seluruh yang sudah hadir selamat datang untuk para narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini Prof Amin Pak Cahyo dan juga Bungnya dan juga kepada seluruh teman-teman dan juga Ibu Moderator kita Bu Anissa selamat datang untuk sebelum saya memulai acara ini saya akan membacakan tata tertib dari kegiatan webinar kita pada hari ini mungkin dari teman-teman paniknya bisa minta tolong di-share untuk tata tertib pada hari ini terima kasih terima kasih tata tertib bisa minta tolong di-share Mungkin sedang dalam proses jadi kita tunggu sebentar dari paniknya ya sudah muncul ya untuk tata tertib dari webinar kali ini saya bacakan demi kenyamanan bersama seluruh peserta diharapkan dapat memperhatikan dan mengikuti peraturan diskusi yaitu sebagai berikut yang pertama tidak membagikan link Google Meet kepada orang lain yang kedua mematikan mikrofon pada saat bergabung dan saat sedang tidak berbicara agar tidak mengganggu jalannya webinar pada hari ini yang ketiga disarankan untuk menggunakan earphone atau headphone agar kualitas kuara yang dihasilkan lebih baik yang keempat tidak menekan tombol presenting selama berlangsungnya acara dan yang kelima dipersilahkan untuk menggunakan fasilitas room chat untuk mengajukan pertanyaan dan demikian tata tertib dan informasi dari kami atau seperhatiannya kami ucapkan terima kasih ya terima kasih untuk Panitia untuk webinar selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari ketua pelaksana webinar hari ini kepada Kang Dawud Prasetyo waktu dan empat di persilahkan ya baik terima kasih Kang Arci atas kesempatannya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera untuk kita semua puji dan syukur kehadirat Tuhan yang mahasiswa karena atas karunnya dan rahmatnya kita diberikan kesempatan untuk dapat bertemu dalam webinar yang dilenggarakan secara daring ini meski dalam keterbatasan oleh karena pandemi COVID-19 kita harus tetap semangat dan memiliki asa itu nah kali ini juga yang melatar belakangi diselenggarakan webinar ini untuk bersama-sama kita menelisik lebih dalam dan membuka wawasan kita terhadap fenomena COVID-19 ini mulai dari struktur dan mutas virus koronanya penyebaran yang akan dilihat juga dari aspek sinopsisnya dan penanggulangannya seperti apa nah sesuai dengan judul webinar kali ini yaitu ADCS19 atau ada apa dengan COVID-19 kami menghadirkan tiga narkumber yang mumpuni dan berisikasi untuk meneliti pandemi ini yang tadinya ada dosen mikrobiologi 24 yaitu Ibunya Meranti dari lembaga ilmu pengetahuan Indonesia yaitu ada Bapak Dr. Cahil Rahmadi dan dari lembaga Eichmann Institute yaitu Prof. Amin Subban Bio yang juga merupakan ilmu mikrobiologi klinis Universitas Indonesia terima kasih kepada para narasumber atas waktunya dan kekediaannya pada webinar kali ini kami melihat atensi dan antusiasme yang dikutupkan dimana peserta yang mendaftar ada sebanyak 240 orang dari 61 instansi dengan penelitian sebanyak 31 universitas dan singkatnya 18 singkat sekolah 10 lembaga independen 2 lembaga pemerintah dan 5 perorangan dengan peserta terjauh dari Universitas Muhammadiyah Korong Papua dan peserta terbanyak tetap dari Universitas Pajajaran dengan atensi yang besar tersebut kami juga menjadikan fasilitas serupa streaming YouTube yang bisa diakses pada linik dikidikan media lalu di diskusi online ini diharapkan dapat memanfaatkan untuk kita semua untuk lebih jeli dan berhati-hati di tengah pandemi ini saya mengajak kita semua dapat bersatu memerangi virus ini untuk kehidupan yang lebih baik sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan seluruh peserta maupun semua audiens yang itu terlibat pada acara kali ini semoga acara kali ini dapat diberikan kelancaran dari awal sampai akhirnya sekian dari saya tetap sehat dan tetap semangat Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang saya kembalikan lagi kepada terima kasih Kang Daud Prasetyo untuk kakak sambutannya agenda selanjutnya adalah pembacaan CV moderator yang akan memandu jalannya pemantian dan diskusi kita pada hari ini mungkin untuk teman-teman panitia bisa ditampilkan untuk CV moderator kita pada hari ini terima kasih saya bacakan untuk CV moderator hari ini untuk moderator kita hari ini dari Ibu Anissa untuk Tehnovita Kartika untuk mematikan presentingnya karena terganggu di sini untuk menampilkan CV-nya untuk Tehnovita Kartika terima kasih saya bacakan kembali untuk moderator kita hari ini dari Ibu Anissa SPMSI PhD beliau merupakan dosen di Departemen Biologi 4 Universitas Pajajaran dan spesifikasi beliau adalah di bidang genetika biologi sel dan molekuler pengantar bioteknologi sitogenetika evolusi berkoding DNA dan juga mengajar juga di S2 Biologi 4 untuk biologi molekuler dan rekaise genetika dan berikutnya adalah riwayat pendidikan beliau dari S1 di Universitas Pajajaran lalu di S2 di Institut Teknologi Bandung dan S3-nya di University of Western Australia dengan bidang ilmu genetik dan untuk pengalaman penelitian beliau sudah sangat banyak sekali dalam 5 tahun terakhir dan yang paling terbaru pengembangan barcode dan marka berbasis DNA Rami Borek Meria sebagai metode standarisasi bahan baku serat di tahun 2020 dan 2021 dan terima kasih Panitia berikut tadi adalah Siti Moderator kita pada hari ini dan selanjutnya untuk bisa langsung masuk ke pematerian dan diskusi saya serahkan untuk pemandu diskusi kita pada hari ini untuk moderator Bu Anissa waktu dan tempat saya persilahkan terima kasih terima kasih kepada para panitia juga kepada MC yang telah menyerahkan waktu dan tempatnya kepada saya perkenalkan saya adalah Anissa yang akan menjadi moderator hari ini saya ucapkan selamat datang kepada Prof Amin Subandriol terima kasih atas waktu Pak Amin Pak Amin jadulnya padat sekali saya tahu kemudian juga Dr. Syahya Rahmadi dari LIPI dari Kepala Bidang Zoologi Pusat Penelitian Biologi LIPI kemudian juga kepada Ibu Dr. Mia Miranti yang merupakan Kepala Laboratorium Mikrobiologi Departemen Biologi Pak Unpan baik mungkin sebelum saya mempersilahkan kepada Prof Amin untuk memberikan pemaparannya saya akan membacakan dahulu CV dari Prof Amin mungkin saya mohon izin dari Prof Amin saya akan membaca sedikit CV singkat Prof Amin maka kepada panitia bisa ditampilkan terima kasih Prof Amin Subandrio ini merupakan Kepala Lembaga Biologi Molekular Ekman Jakarta beliau juga merupakan pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia terutama spesialisasi beliau adalah Mikrobiologi Klinikal Mikrobiologi beliau ini memiliki preset interest ada bagian emerging and re-emerging infectious diseases and antimicrobial resistance seperti yang Bapak Ibu Saudara-saudara juga mengetahui bahwa Prof Amin ini juga telah banyak diminta pendapatnya oleh pemerintah dan juga banyak diwawancara oleh televisi-pelevisi swasta mengenai pandemi yang terjadi sekarang ini jadi adalah sebuah kebanggaan bagi kami untuk dapat menghadirkan Prof Amin pada webinar hari ini mungkin demikian Prof Amin atas pembacaan kurikulum Vitei Prof Amin untuk waktu dan tempat saya persilahkan untuk Prof Amin dapat memulai pemakarannya silahkan Prof Amin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih dan para peserta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh disatu kehormatan bagi saya untuk diundang yang berbicara di forum ini ini untuk berserang pertama kali berkenalan dengan impunan mahasiswa biologi keempat walaupun saya beberapa kali keempat tapi belum pernah ketemu sama impunan mahasiswa biologi kemudian nanti akan banyak kerjasama ke depannya saya akan tampilkan diundang keempat 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 Sudah kelihatan ya Ya sudah Sudah kelihatan Baik ini judul Judul webinar ini Memang agak menggelitik Ada apa denganmu Ada apa dengan Covid-19 Memang sebetulnya banyak sekali yang harus kita Pertanyakan Ini pasti teman-teman sudah Sering Tapi ya sekilas saja Kita mengetahui Coronavirus ini sesuai dengan Bentuknya sebetulnya Namanya itu corona Banyak-banyak Tonjolan-tonjolan seperti crown Seperti corona Sebetulnya crown itu dibentuk oleh Spike protein Kita sebut sebagai S protein Di sini Dan agak lebih ke dalam Dia punya ada membrane glycoprotein Sebelumnya ada Enflop Nah di dalamnya Virus corona ini adalah virus RNA Jadi bukan DNA Tapi RNA Dan RNA itu Dihungkus Oleh N protein Nucleocapsid protein Nah dua protein ini Yang menjadi Perhatian Terutama Mungkin nanti saya akan singgung lagi Di belakang Ketika kita mengembangkan vaksin N protein Dan spike protein Tentu ada strategi Lain yang Menggunakan RNA Sebagai Vaksin Nah kita ketahui Tadi saya sudah singgung Ini adalah RNA virus Dan Ada Lebih dari 200 jenis virus corona Selain besar Hidupnya di Hewan Dan Sejak tahun 1960-an Untuk pertama kalinya Di isolasi Coronavirus yang Ada di manusia Jadi kita sebut sebagai Human coronavirus Ada 6 jenis Sekarang jadi 7 Sebenarnya Jadi sebelumnya ada 4 Coronavirus Yang hanya menyebabkan Kejalan Influensi Jaringan saja Tapi kemudian Muncul SARS Coronavirus Kemudian MERS Coronavirus Dan saat ini Kita sedang berhadapan Dengan sahabat kita SARS Coronavirus 2 Kalau kita Klasifikasi Virus Corona Ada 4 Klasifikasinya Yaitu Alpha Beta Gamma Dan Delta Yang menjadi Perhatian kita Adalah yang Beta Coronavirus Karena disitulah Human Coronavirus Utamanya disitu Walaupun di Alpha Juga ada Human Coronavirus Tapi yang Menjadi perhatian kita Saat inilah MERS Coronavirus Dan juga SARS Coronavirus Baik yang Yang pertama Mampu yang kedua Jadi Beta Coronavirus ini Yang Saat ini Menjadi Primadona Kalau yang Kama dan Delta Itu Sebagian besar Ada di Nah Virus Corona Ini Muncul Seperti Saya sudah Sebutkan 200 jenis Ada di Hewan Dan Bagaimana Mereka bisa Sampai ke Manusia Singkat ceritanya Adalah Karena Sebagian besar Ada di Hewan liar Dan Saat ini Semakin Dekat Interface Antara Hewan liar Dengan manusia Itu bisa terjadi Karena Karena Permukiman Permukiman Manusia itu Lebih dekat ke Hutan Kemudian Banyak Banyak Orang yang Memelihara Hewan-hewan liar Sebagai Tidak Piharaan Yang eksotif Dan Juga Yang ketiga Adalah Banyak Orang-orang Yang Mengkonsumsi Hewan liar Sebagai Makanan Jadi Ada lagi Interface Antara Antara Hewan liar Dengan Manusia itu Semakin Dekat Sehingga Pelan-pelan Virus corona itu Mungkin Beradaptasi Untuk bisa Hidup Hidup Nyaman Di tubuh Manusia Untuk itu Terjadi Selama Berapa Tahun Nah Itu Itu Juga Dibuktikan Dengan Galogenetic 3 Yang dilaporkan Oleh GISAID Ini Sudah cukup lama Semua laporannya Saya tidak akan membahas Satu persatu Ini Galogenetic 3 Yang cukup Cukup Ribet Tapi Kita Lihat disini Ini Ini adalah Bed Coronavirus Yang Yang Biru muda Ini Dan Kita Lihat Yang SARS Coronavirus Ini Ini Dekat Sekali Hubungannya Dengan Bed Coronavirus Yang Di Tenggiling Panggolin Nah Jadi Ini Hanya Menunjukkan Bahwa Ada Keterkataan Atau Keterabatan Yang Cukup Erat Antara SARS Coronavirus Dengan Coronavirus Yang Ada Di Hewan Hewan Liar Kita Lihat Hijau Hijau Yang Sebenarnya Human Coronavirus Yang Lain Yang Tadi Saya Sebutkan Hanya Menimbulkan Influenza Ringan Baik Jalan Jika Nah Terkait Dengan COVID-19 Ini Sebenarnya Sampai Saat Ini Ini Sudah Bulan Kelima Maka Sebulan Ke Enam Kita Masih Saja Diharapkan Kepada Banyak Teknik Terkait Dengan Human Coronavirus Ini SARS-CoV-2 Ini Karena Penyakitnya Saja Dan juga Banyak Yang Jelas Kejalanya Nanti Kita Lihat Di belakangan Kemudian Walaupun Tadi Kita Lihat Ada Kedekatan Dengan Beberapa Hewan Liadar Tapi Sampai Saat Ini pun Kita Masih Belum Sebetulnya Reservoir Dari Virus Ini Binatang Apa Saja Kita Pernah Baca Laporan Ditemukan Di Beberapa Hewan Biaran Di Rumah Mungkin Bukan Itu Reservoir Mungkin Ada Lagi Sampai Saat Ini Kita Masih Menganggap Penularan Yang terjadi Penularan Yang masih Human To Human Belum Diketahui Apakah Ada Animal To Human Yang Berperan Intik Saat Ini Kemudian Juga Kita Dihadapkan Pada Banyak Pertanyaan Apakah Virusnya Ini Masih Berevolusi Masih Permutasi Nanti Juga Kita Lihat Di Belakang Dari Laporan KCS Kembali Dari Belasan Ribu Sequence Yang sudah Dilaporkan Ke Gizade Kita Lihat Berbagai Mutasi Sudah Terjadi Walaupun Tidak Semua Mutasi Berakhir Di Perubahan Struktur Maka Fungsi Yang Keempat Juga Masalah Dijimilikinya Masalah Transmission Sebagian Besar Kita Itu Ditularkan Melalui Droplet Tapi Apakah Ada Modus Lain Untuk Pengurannya Ini Masih Terus Disilih Karena Ada yang Katanya Bisa Lewat Urin Bisa Lewat Fesis Bisa Lewat Sperma Dan Sebagainya Jadi Ini Merupakan Ladang Penelitian Seperti Kita Semuanya Kalau kita Berat Cermati Di Graf Ini Menunjukkan Time Pause Jadi Sejak Awal Penyakit Sejak Onset Sampai Di Ujungnya Kemudian Ini Keatasnya Adalah Beratnya Beratnya Ialah Klinis Sebagian Besar Sekitar 75% Itu Sebenarnya Hanya Di Stage Satu Saja Ini Juga Bagian Besar Juga Sembuh Bukan Sembuh Sendiri Memang Memang Ya Boleh Kita Boleh Bilang Sembuh Sendiri Tapi Tentu Dengan Perawatan Supportif Juga Kemudian 20% Akan Berkembang Ke Pulmonary Fase Dimana Mulai Ada Gangguan Di Paru-paru Dan Ini Fase Ini Yang Sangat Risiko Untuk Bisa Menjadi Keadaan Yang Lebih Berat Sebetulnya Yang Merupakan Efek Langsung Dari Virusnya Adalah Yang Bagian Stage 1 Dan Stage 2 Tapi Berikutnya Yang Terjadi Yang Menyebabkan Gangguan Klinis Yang Sangat Berat Sampai Kemulti Organ Failure Adalah Inflammatory Response Virus Yang Menyebabkan Pemobatannya Menjadi Lebih Kompleks Kalau kita Memang Sekitar 5% 5-10% Dari Mereka Yang Terinfeksi Oleh Virus Corona Ini Yang Berkembang Jadi Kedan Yang Sangat Berat Tapi Walaupun Pasentasenya Kecil Tidak Ada Seorang Pun Yang Mau Masuk Kedalam Pasir Kita Harapkan Sebagian Besar Akan Tetap Berada Di Daerah Early Infection Dan Akan Segera Pulih Oke Nah Dalam Mengatasi Masalah COVID-19 Ini Ada Beberapa Kapasitas Yang harus Dimiliki Oleh Sebuah Negara Ataupun Sebuah Daerah Ataupun Sebuah Komunitas Yaitu Kemampuan Untuk Pertama Untuk Mencegah Untuk Prevent Kemudian Kita harus Bisa Memprediksi Apakah Ini Akan Berkembang Lebih lanjut Apakah Dia akan Menurun Dan Sebagainya Nah Kemudian Yang ketiga Adalah Kemampuan Untuk Bisa Mendeteksi Adanya Virus Di Lingkungan Kita Supaya Kalau Misalnya Ada orang Yang Kena Kemudian Cepat Isolasi Dan Sebagainya Kemudian Tentu Kapasitas Yang berikutnya Adalah Kapasitas Untuk Memberikan Respons Yang Adequat Dan Tentu Jangan lupa Kita harus Punya Kapasitas Untuk Melaporkan Karena Dari Dari Pengalaman Sudah-sudah Juga Sisi Pelaporan Ini Masih Menjadi Permasalahan Sehingga Karena Pelaporan Yang tidak Benar Akan Menyulitkan Perencanaan Berikutnya Oke Kita Coba Lihat Satu-satu Tapi Saya Tidak Akan Bahas Semuanya Karena Wartunya Terbatas Pertama Tentu Kemampuan Untuk Prediksi Saya Yakin Teman-teman Sudah Seling Mendengar Atau Melihat Banyak Pihak Yang Mencoba Membuat Kurva Ramalan Jadi Prediksi Ada Sampai Pada Bulan Mei Minggu Kedua Minggu Ketiga Minggu Kempat Atau Saat Lebaran Itu Sah-sah Saja Tapi Nanti kita Lihat bahwa Tidak Semua Daerah Punya Pola Yang Sama Dan Prediksi Itu Biasanya Didasarkan Pada Kecepatan Penyebarannya Dan Juga Jumlah Orang Yang Bisa Menyebarkan Karena Karena Kita Berdasarkan Beberapa Publikasi Kita Mengetahui Bahwa Satu Orang Itu Bisa Menyebarkan Antara 2 Sampai 3 3 3,8 Orang Ketangan Lampat Itu Adalah Yang Disebut Sebagai Arnold Atau Tulisannya Adalah Arnold Itu Adalah Basic Reproductive Number Yang Menunjukkan Satu Orang Itu Bisa Menulakan Ke Beberapa Orang Lain Ini Sangat Mengaruh Oleh Kepadatan Peduduk Oleh Berapa Besar Probabilitasnya Untuk Kontakt Dan Kemudian Juga Berapa Lama Orang Itu Akan Terinfeksi Nah Di Sisi Lain Ada Juga Ini Kenal Istilah Yang Disebut Sebagai R Atau RT Itu Adalah Effective Reproduction Number Ini Seperti RO Tapi Hanya Dikaitkan Dengan Mereka Yang Susceptible Kalau RO Itu Kan Dengan Seluruh Populasi Jadi Kalau RT Itu Dikaitkan Dengan Mereka Susceptible Nah Ini Yang Hitungan RO Dan RT Ini Yang Menjadi Dasar Penyusunan Kurva Untuk Memprediksi Kapan Puncak Kanter Jadi Atau Berapa Jumlah Jumlah Orang Yang Positif Di Satu Daerah Baik Nah Modus Lain Yang Dipakai Untuk Membuat Atau Mendeteksi Kalau tadi kan Memprediksi Untuk Mendeteksi Adalah Keberadaan Virus Di Dalam Tubuh Manusia Dan Juga Pola Perkembangan Antibodi Di Dalam Tubuhnya Sebagai Respon Infeksi Oleh Virus Kita Lihat Di Sini Pada Hari-hari Pertama Pemaparan Jumlah Virusnya Tentu Akan Tinggi Nah Ini Akan Ditandai Dengan Tingginya RNA RNA Kita Sudah Bahas Di Depan Virus Ini Virus RNA Jadi Di Dalam Spesimen Klinik Yang Akan Ditemukan RNA Tipe Tinggi Tentunya Kalau kita Punya Cara Yang Baik Kita Juga Bisa Mendeteksi Antibian Virus Yang Jumlahnya Tinggi Pada Hari-hari Awal Tapi Sejalan Dengan Waktu Tadi Ingat Di Slide Pertama Spesial Pertama Fase Virus Di Phase Di Stage Yang Pertama Dan Stage Kedua Dari Gambaran Klinis Jadi Kalau kita Mau Mendeteksi RNA Atau Antibian Itu Sebaiknya Di Hari-hari Pertama Sampai 7 Atau 10 Hari Karena Begitu Terinfeksi Ini Kejadian Normal Pada Tubuh Kita Semuanya Begitu Kemasukan Patogen Maka Tubuh Akan Membentuk Respon Imun Yang Ditandai Dengan Meningkatnya Kadar Imunoglobulin Baik Imunoglobulin M Maupun Imunoglobulin G Tentu Imunoglobulin M Akan Muncul Lebih Dulu Karena Ini Memperkembangan Respon Imun Yang Wajar Seperti Itu Kemudian Imunoglobulin G Baru Belakangan Tetapi Dia Akan Naik Terus Dan Bertahan Lebih Lama Sedangkan Imunoglobulin M Tidak Akan Naik Terus Dan Kemudian Dia Akan Menurun Sehingga Kita Dari kurva Ini Kita Bisa Melihat Bahwa Imunoglobulin M Ini Merupakan Marker Adanya Infeksi 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 Baru Sedangkan Kalau Imunoglobulin G Kita Bisa Pake Sebagai Marker Apakah Dia Sudah Pernah Terinfeksi Atau Ada Fase Penyembuhan Dan Sebagainya Kurva Ini Baik Untuk Dicermati Untuk Bisa Memahami Perjalanan Penyakit Dan Juga Ketika Akan Mengembangkannya Diagnostik Jadi Kalau Kita Mencari RNA Atau Antigin Setelah Misalnya 20-30 Hari Setelah Infeksi Atau Setelah Onset Kemungkinan Untuk Itu Mukanya Lebih Kecil Dan Ini Juga Sebaliknya Kalau Kita Menggunakan Tes Antibodi Pada Hari-hari Awal Mungkin Masih Negatif Semua Ini Menyebabkan Tes RDP Atau Tes Cepat Itu Sensitifitas Sesnya Cukup Rendah Sekitar 70% Baik Ini Gambarannya Ada Ada Beberapa Pengamatan Yang Menunjukkan Karena Biasanya IgM Itu Akan Muncul Tapi Ada Beberapa Situasi Dimana IgM Itu Ternyata Munculnya Belakangan Dari IgG Tapi Ini Mungkin Karena Masalah Deteksinya Saja Tapi Pada Umumnya IgM Itu Muncul Lebih Dulu Atau Bersama Dengan IgG Oke Nah Terkait Dengan Pencegahan Tentu Yang Yang Banyak Kita Temukan Di Poster Poster Itu Lebih Banyak Pencegahan Sifatnya Umum Bagaimana Kita Harus Pake Masker Bagaimana Kita Harus Raci Tangan Dan Menjaga Jarak Itu Penjagaan Secara Umum Yang Saya Yakin Teman-teman Sudah Sangat Paham Karena Kita Sabah Nari Sekarang Harus Pake Masker Harus Raci Tangan Menjaga Jarak Dan Sebagainya Itu Adalah Penjagaan Secara Umum Nah Penjagaan Yang Lebih Lebih Spesifik Adalah Dengan Mengupayakan Munculnya Respon Imun Tadi Kita Selesai Diat Grafiknya Di Belakang Saya Ingin Memulai Sedikit Lagi Bahwa Pada Keadaan Normal Ketika Seseorang Terpapar Untuk Pertama Kalinya Terhadap Mikroba Misalnya Atau Patogen Maka Yang Terjadilah Pembentukan IgM Dan IgG Ini 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 Bentuk Namanya Memory Jadi Tubuh Kita Akan Mengingat Siapa Dulu Yang Pernah Nyerang Kita Sehingga Ketika Terjadi Serangan Kedua Maka Responsnya Akan Berbeda Dari Respon Pertama Kalau Kita Lihat Ini Respon Pertama Lampat Sekali Dan IgM Lebih Tinggi Tapi Pada Respon Kedua Respon Reaksinya Akan Lebih Tepat Dan IgG Akan Cepat Naik Sedangkan IgM Yang Ijo Ini Tidak Terlalu IgG Ini Yang Paling Berperan Untuk Melindungi Tubuh Kita Dari Serangan Serangan Patogen Itu Setelah Kalau Ada Paparan Tiga Misalnya Responnya Akan Lebih tinggi Lagi Ini Ini Yang Mendasari Pertimbangan Kenapa Di Berapa Vaksinasi Atau Proses Imunisasi Kita Perlu Kadang-kadang Menyuntikan Sampai Dua Kali Atau Tiga Kali Kadang-kadang Harus Dibulang Selah Sekian Yaitu Mendapatkan Respon Sekunder Yang Lebih Tinggi Yang Bisa Melindungi Tubuh Kita Dari Infeksi Nah Kalau Dalam Satu Komunitas Ini Kita Lihat Yang Gambarnya Sebelah Kanan Satu Komunitas Yang Banyak Yang Yang Tidak Memiliki Kekebalan Maka Kita Lihat Misalnya Ada Patogen Kemudian Menyerang Beberapa Manusia Maka Orang Yang Terinfeksi Itu Kemudian Akan Menjadi Sakit Tapi Kalau Dia Cukup Kebal Cukup Kuat Maka Dia Tidak Menjadi Sakit Tapi Dia Akan Sembuh Kemudian Jadi Sehat Kembali Nah Kalau Sebagian Besar Dari Populasi Itu Posisinya Seperti Yang Sebelah Kiri Ini Mungkin Sakit Tapi Tidak Berat Jadi Akan Menjadi Kebal Nah Ini Kita Lihat Di Gambar Yang Sebelah Kiri Kalau Misalnya Ini Seorang Yang Sakit Kemudian Menularkan Ke Orang Lain Dan Orang Ini Susceptible Artinya Tidak Punya Ketebalan Maka Dia Akan Jadi Sakit Dan Orang Yang Sakit Ini Akan Seterusnya Menjadi Sumber Penularan Bagi Orang Lain Jadi Rantai Penularan Akan Langsung Terus Tapi Kalau Kita Sudah Memiliki Heart Immunity Artinya Pengertian Heart Immunity Sebenarnya Adalah Sebagian Besar Populasi Itu Memiliki Kekebalan Sehingga Ketika Dia Terpapar Oleh Virus Dari Seseorang Kita Tidak Tahu Maka Dia Karena Kebal Dia Tidak Menjadi Sakit Dan Dia Tidak Menjadi Sumber Penularan Bagi Orang Nah Inilah Situasi Heart Immunity Yang Yang Diinginkan Tentu Caranya Ada Berbeda Jadi Yang Menjadi Perdebatan Saat Ini Bukan Heart Immunity Tapi Caranya Mencapai Heart Immunity Nanti Kalau Waktu Kita Bisa Bahas Nah Saya Akan Share Sedikit Secara Singkat Walaupun Cukup Banyak Tapi Saya Tidak Terlalu Detail Ada Berapa Vaksin Teknologi Saat Ini Semua Orang Mengharapkan Vaksin Itu Ada Sehingga Bisa Terbentuk Kekebalan Tapi Kita Juga Memahami Bahwa Mengembangkan Vaksin Itu Butuh Waktu Beberapa Teknologi Akan Saya Sampaikan Yang Paling Tua Teknologinya Adalah Teknologi Dalam Telur Telur Ayam Berembrio Dulu Waktu Saya Masih Mahasiswa Tingkat Tiga Kalau Di Selam Pratikum Mikrobiologi Saya Inget Tahun 1974 Mungkin Sebagian Besar Audiens Sebelum Lahir Kita Masih Pratikum Dengan Telur Yang Berembrio Ditanami Dengan Virus Influenza Dan Waktu Itu Kita Pratikum Hanya Di Meja Laboratorium Biasa 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 Tidak Pake Sarang Tangan Tidak Pake Masker Dan Alhamdulillah Sehat Sehat Tapi Sekarang Kalau Kita Melakukan Itu Pasti Sudah Dikecam Abis-abisan Tidak Boleh Lagi Tapi Ini Teknologi Yang Paling Tua Dan Sekarang Masih Ada Yang Pakai Juga Cuman Tentu Satu Telur Hanya Bisa Menghasilkan Satu Ata Dua Dosis Jadi Jadi Kita Bayangkan Kalau Mau Punya Satu Juta Dosis Berarti Kita Harus Punya Satu Juta Telur Satu Juta Telur Itu Kalau Satu Kilonya 16 Putir Telur Ibu-ibu Saya tahu Kalau Satu Juta Telur Berapa Kilo Kilo Telur Kalau Penduduk Indonesia 250 Juta Kita Mesti Punya 260 Juta Telur Tapi Sekali Lagi Teknologi Lama Yang Masih Ada Yang Pakai Virus Yang Diperoleh Dari Inipulasi Telur Embryo Ini Bisa Dipakai Untuk Mengembangkan Dua Jenis Vaksin Virus Yang Dikumpulkan Kemudian Bisa Dilemahkan Dengan Berbagai Cara Saya Terdetail Jadi Jadi Live Attunited Cool Virus Atau Kita Bisa Jadikan Dia Inaktivasi Jadi Tetap Cool Virus Tapi Bukan Dilemahkan Tapi Dimatikan Berapa Kelemahannya Adalah Kalau Pakai Yang Live Attunited Ini Tidak Boleh Diberikan Kepada Orang-orang Yang Immuno Compromise Artinya Yang Sistem Kekebalanya Rendah Termasuk Ibu-ibu Amil Orang tua Dan Seperti Seperti Partikel Virus Tapi Tidak Ada Isinya Yang Tidak Rongga Saya Namanya So Seperti Bola Tennis Dalamnya Tidak 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 Di Luarnya Ada Antigen Antigen Virus Di Bagian Luarnya Ini Memiliki Sifat Antigen Yang Bagus Kemudian Pendagatan Berikutnya Dengan Melakukan Cloning Dari Gen Tertentu Kita Sudah Bisa Mengidentifikasi Gennya Kemudian Masukkan Plasmid Kemudian Kita Masukkan Kedalam Sel Apakah Itu Bakteri Atau Yeast Dan Sebagainya Kemudian Kita Kultur Sehingga Kita Bisa Mendapatkan Protein Yang Kita Ingin Karena Diespresikan Oleh Sel Saya Tadi Ini Juga Pendekatan Yang Cukup Populer Saya Kali Lewatkan Kemudian Virus Seperti Tadi Tapi Plasmid Itu Kita Sisipkan Ke Virus Lain Jadi Yang Disuntikan Nanti Adalah Dalam Virus Misalnya Virus Vaksinia Ini Virus Cukup Besar Dan Ini Disisipkan Dengan Gen Dari Virus Lain Misalnya Jadi Seperti Diboncengkan Nanti Setelah Bisa Masuk Maka Kita Akan Mendapatkan Vaksinia Virus Yang Di Dalamnya Sudah Ada Komponen Virus Lain Atau Bakterial Lain Juga Bisa Ini Bisa Ditumpangi Sampai Dua Tiga Virus Terantung Ukurannya Tapi Tentu Terbatas Yang Bisa Dibonceng Terbatas Kemudian Teknologi yang berikutnya adalah Resortment Ini Biasanya Untuk Virus yang Gennya itu Berupa Segmen Contohnya adalah Virus Influenza Ini juga Dilakukan Kemarin waktu Jamannya Fulgurung Ini Misalnya String Pertama Dan String Kedua Kita Menyampurkan Kita Suntikan Aja Ini Dua Jenis Virus Kedalam Satu Vessel Satu Hose Misalnya Kedalam Telur Maka Ketika Dia berkembang Biak Akan Terjadi Percampuran Antara Kedua Kedua Virus Ini Jadi Masing-masing Semuanya Kan Melepaskan Gen Kemudian Ketika Terjadi Reasingling Maka Dia Akan Berbagai Jenis Virus Dengan Kombinasi Dari Gen-gen Yang Dilepaskan Tentunya Nanti Kita Akan Bisa Seleksi Sesuai Dengan Keinginan Kita Ini Reassortment Seperti Reassortment Tapi Yang Lebih Terarah Adalah Yang Kita Sebut Reverse Genetic Kalau Ini Yang Proses Resortment Tadi Kalau Reverse Genetic Kita Menggunakan Gen Yang Di Clone Kemudian Sudah Di Clone Yang Kemudian Dicampur Jadi Ini Yang Reverse Genetic Lebih Terarah Ya Ini Teknik Di Laborator Saya Akan Lanjut Segera Nah Saat Ini Terkait Dengan SARS Coronavirus 2 Ini Platform Yang Dikembangkan Cukup Banyak Kalau kita Sebelah kiri Ini Mengerikan Kembali Di depan Kita Sudah Bahas Ini Partikel Virusnya Ada Spike Protein Dan Sebagainya Yang Paling Menjadi Perhatian Adalah Spike Protein Ini Karena Dia Memiliki Domain Atau Satu Bagian Yang Yang Berikatan Dengan Reseptor Di Sel Manusia Kita Ketaui Bahwa Virus Ini Akan Mencari Reseptor Yang Ada Di Pemukaan Salah Satu Reseptor Nya Adalah H2 Nah Di bagian Inilah Ada bagian Yang Yang Akan Mengenali Mengenali Reseptor Tadi Nah Tentu Banyak Orang Berpikir Kalau Misalnya Reseptor Ini Bisa Diblok Dengan Antibody Maka Virusnya Tidak Akan Menempel Pada Sel Manusia Nah Kalau Tidak Bisa Nempel Pada Sel Manusia Dia Tidak Bisa Masuk Dan Tidak Bisa Menginfeksi Dan Tidak Bisa Berreplikasi Nah Pendekatan Yang Dipakai Ada Macem-macem Tadi Saya Sudah Singgung Di Depan Pakai Whole Virus Yang Dilemahkan Atau Whole Virus Yang Di Inaktivasi Ada Juga Yang Menggunakan Vaksin Yang Digabung Dengan Vektor Vektor Virus Dan Sebagainya Atau Protein Dekominan Artinya Kita Membuat Bagian Dari Spike Protein Ini Tentu Tidak Perlu Semuanya Hanya Bagian Tertentu Saja Memiliki Sifat Antigenik Itu Yang Kita Clone Nah Kami Di Ekman Kami Menggunakan Pendekatan Dekominan Protein Vaksin Di Lab Lain Ada Mengembangan Vaksin DNA Kami Pernah Mengembangan Ini Untuk Avian Influenza Kira-kira Tahun 2011 Yang Lalu Saat Ini Juga Beberapa Negara Berapa Laboratorium Menggunakan Pendekatan Vaksin RNA Salah Satu Yang Mengklaim Paling Besar Adalah Saya Sebut Aja Perusahaan Namanya Moderna Tapi Ternyata Juga Dalam Keling 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 Pertamanya Hasilnya Masih Belum Memuaskan Jadi Perjalanannya Masih Cukup Jauh Nah Pertanyaannya Berapa Lama Lagi Kita Harus Menunggu Sampai Ada Vaksin Untuk SARS Koronavirus 2 Ini Vaksinnya Cukup Banyak Sampai Kemudian Kita Bisa Menyuntikan Ke Pasien Dan Mendapatkan Kekembangan WHO Menyebutkan Sampai 18 Bulan Mungkin Sampai Air Tahun Baru Ada Air Tahun Depan Bukan Tahun Ini 2020 Mohon Maaf Amin Mungkin 3 menit Lagi Oke Baik Terima kasih Oke Nah Ini Beberapa Keuntungan Dan Kerugian Dari Pendekatan Pertanyaan Tadi Saya Tidak Akan Detail Nanti Ini Filenya Bisa Diunduh Ini Adalah Daftar Beberapa Platform Virus Yang Sudah Dikembangkan Di Dunia Ada yang Fase 1 Prekinical Dan Sebagainya Ini Distribusinya Di Amerika Utara Di Cina Eropa Dan Asia Sementara Ini Yang Dari Indonesia Belum Masuk Disini Mudah-mudahan Dalam Mata Dekat Kita Sudah Bisa Mendaftarkannya Ya Ini Kembali Daftarnya Tadi Saya Sebut Salah Satu Yang Yang Paling Terkemuka Yaitu Vaksin mRNA Orang Moderna Oke Nah Kita Lihat Disini Kalau Paradigmanya Normal Bukan Pandemi Kita Butuh Waktu 5 7 10 Tahun Ada yang 15 Tahun Dan 30 Tahun Mengembangkan Vaksin Tapi untuk Outbreak Atau Pandemi Ini Beberapa Prosedur Bisa Dipersingkat Sehingga Kita Harapkan Bisa Lebih Singkat Kita bisa Mendapatkan Vaksin Nah Saya Ngin Share Sedikit Kami Sudah Melakukan Sequencing Melakukan Whole Genome Sequence Dan Kita Submit Ke Peace 8 Kita Bisa Lihat Disini Di Length Di kolom Ini Yang Whole Genome Sequence Sampai 29.000 Sekian Kalau Yang Pendek Pendek Ini Belum Whole Genome Sequence Jadi Berapa Institusi Sudah Submit Tapi Belum Lengkap Yang Sudah Lengkap Ini Baru 7 Dari Ekman Dan 2 Dari Punir Ini Sudah Bisa Dianalisis Lengkap Dan Salah Satu Analisis Kita Bisa Melihat Disini Ini Tiga Whole Genome Sequence Yang Disubmit Oleh Ekman Pertama Kalinya Ini Menunjukkan Perjalanan Perjalanan Virus Yang Ada Di Malaysia Jadi Virus Yang Dari Indonesia Ini Kalau Kita Lihat Dari Ketiga Ini Baru Tiga Sekuens Ternyata Ada Yang Sebelum Masuk Ke Indonesia Itu Dia Sudah Dibawa Dibawa Orang Ke Eropa Dulu Baru Masuk Ke Indonesia Ada Yang Terbawa Sampai Ke Amerika Dulu Baru Masuk Ke Indonesia Ada Juga Dari Cina Dia Terbawa Ke Australia Dulu Terus Kemudian Ke Malaysia Singgapur Baru Ke Indonesia Jadi Dari Genome Sequence Itu Kita Bisa Mengetahui Virus Yang ada Indonesia Sudah Sejak Kata Kata Kemane Aje Kita Bisa Cermati Karena Tiga Itu Misalnya Dua Diantaranya Diosolasi Dari Masuknya Sama Tapi Secara Filogenetik Ternyata Berbeda Punya Berbeda Baik Saya kira Itu yang Dapat Saya Share Dengan Teman Teman Sekalian Untuk Pertanyaan Besar Yang Sering Dajuk Sekarang Kedepannya Adalah Kita Harus Menghadapi New Norma Karena Kita Harus Menerima Virus Ini Mungkin Tidak Menyap Dari Muka Bumi Dalam Waktu Dua Tiga Bulan Kedepan Dan Mungkin Kita Harus Mau Hidup Berdampingan Dengan SARS Coronavirus 2 Ini Jadi Kita Harus Bisa Menyusahkan Dari Terima kasih Mudah-mudahan Bisa Memberi Sedikit Pencerahan Dan Bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Prof. Amin Yang sangat Baik Sekali Selanjutnya Kita Akan Lanjutkan Dengan Pemaparan Dari Pembicaraan Kedua Yaitu Bapak Dr. Cahyo Rahmadi Beliau Adalah Kepala Bidang Zoologi Pusat Penelitian Biologi Mungkin Sebelum Mulai Saya Bisa Membacakan Sedikit Dari Kurikulum Fikri Beliau Mohon Kepada Panitia Bisa Men-sharekan Kurikulum Fikri Beliau Baik Terima kasih Jadi Bapak Cahyo Rahmadi Beliau Ini Adalah Peneliti Di Pusat Penelitian Biologi Lipi Kemudian Beliau Juga Adalah Presiden Indonesian Speleological Society Betul Pak Cahyo Kemudian Juga Anggota IUCN Invertebrate Specialist Group Ini Pasti Menarik Sekali Karena Banyak Rekan-rekan Mahasiswa Yang Tertarik Dengan Penelitian Invertebrata Pak Cahyo Dari UNPAD Beliau Ini Kemudian Memiliki Interest Penelitian Banyak Sekali Kemudian Beliau Menemukan Banyak Jenis Baru Jenis Hewan Baru Ada Sembilan Yang Paling Baru Hebat Sekali Pak Pak Cahyo Publikasi Yang Paling Baru Adalah Ekologi Gua Wisata Ini Buku Pak Cahyo Ini Adalah Sebuah Buku Yang Paling Baru Tahun 2019 Kemudian Juga Jurnalnya Ada Di Jurnal Biodiversitas Cave Dwelling Atau Proud Community Of Samedi Shio Cave In Gunung Sewu Kars Jadi Memang Penelitiannya Banyak Sekali Pak Cahyo Ini Jadi Saya Harapkan Kita Semua Bisa Mendapatkan Manfaat Dari Presentasi Beliau Kepada Pak Cahyo Wapun Dan Terima kasih Bu Anissa Selamat Suri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Suri Pak Profesor Amin Dan Bumia Dan Para Peserta Webinar Sebelumnya Saya Agak Mohon Maaf Sebenarnya Karena Kalau Berdasarkan Pagi Para Pendahulu Saya Amin Dengan Kepakarannya Terkait Virus Dan Lain-lain Kalau Saya Ini Cuma Karena Harus Belajar Terkait Sat Paliar Jadi Paling tidak Saya Harus Tahu Apa Yang Terjadi Saat Ini Terutama Karena Saya Juga Sering Di Gua Jadi Saya Ada Beberapa Yang Mau Tidak Mau Aware Terkait Dengan Penularan Virus Atau Penularan Penyakit Dari Satwa Liar Ke Manusia Atau Sebalik Jadi Hari Ini Saya Akan Mencoba Berbagi Tentang Satwa Liar Di Tengah COVID-19 Karena Ini Yang Mungkin Belum Kita Terutama Terkait Bagaimana Kita Harus Bersikap Atau Bertindak Ketika Kita Tengah Pandemi Seperti Ini Kemudian Kita Harus Berinteraksi Dengan Satwa Liar Dan Lain Lain Dan Lebih Jauh Dari Itu Mungkin Juga Saya Ingin Share Terkait Bagaimana Semakin Lama Semakin Kesini Penyakit Dari Satwa Liar Semakin Banyak Mungkin Ini Juga Bisa Bisa Bagi Bahan Diskursi Dan Bahan Penelitian Kedepan Untuk Para Mahasiswa Khususnya Dari Indio 4 Dan Teman-teman Yang Menegumi Bidang Penyakit Dan Lain-lain Jadi Kalau Dari Aspek Kanekara Kemana Yati Kita Sudah Jelas Tentu Punya Menjadi Reservoir Berbagai Jenis Virus Bakteri Maupun Banyak Hal Dari Yang Mamalia Burung Dan Lain-lain Kemudian Pemanfaatan Satwa Liar Juga Saat Ini Juga Semakin Gencar Dimana Banyak Aktivitas Pengambilan Dan Lain-lain Yang Tentu Ini Seperti Tadi Disampaikan Prof Amin Interaksi Atau Interface Antara Manusia Dengan Satwa Liar Semakin Kesini Semakin Besar Atau Semakin Intens Sehingga Ini Yang Bisa Berpotensi Kalau Dibilang Spillover Dari Satwa Liar Ke Manusia Atau Sebaliknya Kemudian Yang Kita Tahu Juga Banyak Beberapa Kelompok Dewan Atau Satwa Liar Yang Bisa Melintas Batas Negara Seperti Burung Burung Migran Kalau Kita Belajar Dari Klu Burung Yang Tadi Disampaikan Prof Amin Dan Beberapa Diris Lain Ternyata Juga Banyak Dipengaruhi Oleh Perilaku Migrasi Dari Beberapa Kelompok Burung Terus Yang Kita Tentu Juga Bisa Ketahui Dari Perubahan Niklaim Juga Sangat Intens Perubahan Suhu Dan Lain Lain Itu Juga Menjadi Salah Satu Penyebab Kemudian Yang Kita Mungkin Tidak Banyak Sadar Sebenarnya Jenis Asing Invasif Jadi Kalau Tadi Prof Menyampaikan Banyak Orang Yang Senang Memelihara Maaf Cahyo Pintan PPT Tidak Muncul Lagi Pak Maaf Tadi Ada Peserta Yang Tidak Sengaja Mungkin Presenting Maaf Bisa Dishare Lagi Sebentar Ilang Ya Iya Pak Maaf Ini Tadi Tertimpa Sepertinya Ada Yang Presenting Sudah Muncul Belum Belum Sudah Mulai Muncul Sudah Sudah Terima kasih Jadi Yang Apa Jenis Asing Invasif Ini Yang Kadang-kadang Kita Tidak Tahu Yang Teman-teman Yang Suka Memelihara PET Yang Kura-kura Berhasil Dan Lain-lain Yang Banyak Yang Tidak Aware Ketika Mereka Membawa Ibu Dari Luar Atau Mengimport Tentu Apa Yang Ada Di Dalam Kura-kura Atau Apapun Yang Dari Luar Itu Akan Membawa Penyakit Yang Yang Menjadi Potensi Untuk Menularkan Dari Dewan Kesayangan Itu Ke Satwa Liar Yang Ada Di Alam Yang Semestinya Tidak Ada Di Nah Ini Menjadi Konsen Kita Yang Tidak Banyak Disentuh Ketika Kita Bicara Penyakit Baik Dari Satwa Liar Ke Manusia Atau Manusia Ke Satwa Liar Ini Yang Gambar Berikutnya Agak Grafik Content Warning Nanti Kalau Bapak Ibu Ada Yang Tidak Petah Mohon Ditutup Ini Salah Satu Bentuk Pemanfaatan Yang Membuat Kita Intense Bagaimana Kita Sekarang Melihat Intensitas Pemanfaatan Satwa Liar Baik Itu Kelompoknya Reptil Ular Dan Lain Bapak Ibu Bisa Lihat Digambar Itu Ular Yang Sudah Dikuliti Untuk Kepentingan Fashion Konsumsi Bahkan Sampai Obat Dan Lain Yang Not Ini Slaughterhouse Ini Banyak Ditemukan Di Beberapa Tempat Di Indonesia Bapak Ibu Bisa Bayangkan Berapa Jenis Bakteri Atau Mikroba Yang Ada Di Dalam Tubuh Reptil Ini Baru Reptilnya Saya Belum Menyampilkan Atau Kelompok Yang Mamalia Dan Lain Lain Ini Baru Reptil Berapa Yang Keluar Dari Dalam Tubuhnya Dalam Bentuk Darah Maupun Bentuk Kotoran Yang Dibuang Ke Tempat Kembuangan Di Sekitar Ini Yang Menjadi Konsen Kita Sebenarnya Kenapa Karena Kalau Slaughterhouse RPH Untuk Pemotongan Hewan Itu Sudah Standar Nah Yang Ini Yang Belum Yang Kadang-kadang Ada Atau Berdekatan Dengan Pemukiman Penduduk Sehingga Ketika Kita Bisara Risiko Penularan Itu Akan Menjadi Sangat Tinggi Exposure Dari Satwa Liar Ke Manusia Semakin Tinggi Ketika Itu Ada Di Kawasan Pemukiman Ini Contoh Yang Sudah Dikeringkan Kalau Kita Dilihat Sudah Dikuliti Nah Ini Sudah Dikeringkan Dan Bisa Dipakai Untuk Berbagai Hal Dari Kelompok Kobra Maupun Ular Ular Yang Lain Ini Tadi Dikuliti Jadi Seperti Yang Sebelumnya Nah Dari Belanja Rekan Di Pusat Pendidikan Bilih Pernah Meneliti Yang Dari Kelompok Reptil Ini Pak Sugiono Dia Mencoba Untuk Melihat Apa Saja Sebenarnya Yang Ditemukan Di Slaughterhouse Yang Ada Di Beberapa Tempat Yang Ada Di Jawa Ternyata Ada Temuan Menarik Ketika Ada Beberapa Yang Sangat Jarang Ditemukan Yang Ditemukan Di Beberapa Tukuh Ular Maupun Kelompok Reptil Lain Seperti Kovek Dan Lain Nah Ini Menjadi Ini baru Kelompok Belum Virusnya Kalau Kita Mau Menginjak Ke Virus Seperti Coronavirus Kita Belum Tahu Sampai Kesana Nah Inilah Yang Kita Harapkan Kedepan Kita Tidak Bicara Pemanfaatan Tapi Kita Harus Perhatikan Keamanan Bagaimana Kita Memanfaatkan Satwa Liar Tapi Juga Dalam Aspek Keamanan Hayatinya Untuk Kesehatan Masyarakat Dan Lain-lain Juga Bisa Kita Benungi Supaya Apa Penyakit Atau Pandemi Yang Seperti Saat Ini Terjadi Tidak Terjadi Lagi Di Kemudian Hari Hanya Karena Kita Lalai Untuk Mengelolai Ini Baik Nah Kalau Dari Kelompok Satwa Saya Kira Yang Mungkin Nanti Bu Mia Akan Lebih Banyak Menjelaskan Saya Mengeri Gambaran Ketika Kita Bicara House Ada Banyak Kelompok Olden Kemudian Ada Kelelawar Kemudian Ada Kelompok Jurut Dan Lain-lain Kemudian Carnivore Sampai Keberimata Nah Kalau Berdasarkan Kelompok Ada Beberapa Hotspot Yang Mungkin Berbeda-beda Dari Kelompok Cartivore Hampir Di Seluruh Benua Kemudian Kiroptera Ada Di Beberapa Tempat Semakin Tinggi Potensinya Semakin Warnanya Menjadi Bunyi Seperti Ada Di Afrika Kemudian Untuk Yang Rodentia Juga Ada Di Beberapa Tempat Nah Ini Jadi Kita Selama Ini Mungkin Hanya Fokus Di Rodentia Karena Penyakit Berapa Yang Karena Kita Selalu Berdekatan Ternyata Di Kelompoknya Primata Dan Lain-lain Juga Banyak Yang Berpotensi Untuk Tertularkan Ke Manusia Nah Ini Berdasarkan Tipe Kelompok Virusnya Seperti Yang Tadi Disampaikan Propamin Ada Kelompok Coronavirus Ada Alka Coronavirus Sampai Beberapa Kelompok Tujuh Nah Ini Mungkin Juga Dari Masing-masing Kelompok Satwa Liar Ini Juga Ternyata Menarik Kalau Kita Lebih Dalam Ternyata Jenis-jenis Virusnya Juga Macam-macam Saya Lanjut Aja Nah Kalau Kita Bicara Perubahan Iklim Dan Lain-lain Ternyata Semakin Kesini Jumlah Penyakit Yang Ditularkan Dari Satwa Liar Semakin Meningkat Kita Lihat Yang Seenutik Yang Dari White Light Yang Warna Putih Semakin Kesini Semakin Banyak Atau Melepar Ini Menunjukkan Ya Seperti Tadi Disampaikan Interaksi Kita Dengan Satwa Liar Semakin Dekat Perubahan Perubahan Dan Lain-lain Yang Memungkinkan Transmisi Antara Satwa Liar Ke Manusia Semakin Tinggi Ini Yang Sudah Dilakukan Di China Ini Salah Satu Yang Dari Wuhan Indonesia Belum Punya Ini Belum Belum Tahu Mungkin Belum Ada Report Komprehensif Terkait Coronavirus Yang Ada Di Kelelawar Saya Ini Orang Bua Setiap Kali Masuk Bua Saya Selalu Bersinggungan Dengan Kelelawar Saya Tidak Pernah Aware Ketika Masuk Bua Kelelawarnya Kejatuhan Urin Kelelawar Biasa Ketika Kita Menghadapi Pandemi Seperti Ini Dimana Virus Itu Bisa Ikut Dalam Bentuk Apapun Urin Maupun Dari Peses Saya Jadi Berpikir Kalau Selama Ini Saya Ber 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 Rendam Di Guano Kelelawar Itu Biasa Sekarang Jadi Bigger Ini Yang Mungkin Tadi Sampaikan Propamin Kalau Kita Tidak Pakai APD Untuk Konteks Kegiatan Penelitian Terkait Virus Tentu Akan Banyak Banyak Ini Yang Mungkin Kita New Normal Berikutnya Bagaimana Kita Harus Selalu Aware Untuk Preemptive Menjegah Penduluran Dari Satwa Liar Ke Manusia Ini Dari Kelompok Rino Kita Juga Di Indonesia Tentu Banyak Jenis Kelelawar Yang Bisa Ditemukan Meskipun Kita Tidak Serta Merta Bisa Menyalahkan Atau Menunjuk Jari Kita Ke Satwa Liar Nah Ini Yang Di Cina Juga Indonesia Perlu Mengkaji Ini Dan Saya Yakin Beberapa Tahun Kemarin Untuk Di Kementes Sudah Melakukan Surveillance Cuman Untuk Apakah Di Coronavirus Termasuk Saya Belum Tahu Nah Ini Tadi Juga Disampaikan Kalau Beberapa Penyakit Yang Sampai Ke Manusia Itu Natural House Ada Beberapa Kelompok Dari Kelelawar Tikus Sampai Ke Manusia Tapi Ada Beberapa Yang Menggunakan Perantara Kalau Tadi Prof Amin Menyampaikan Yang Sekarang Ini Bingungan Kalau Awal Awal Disampaikan Kemungkinan Tular Kemudian Dari Tergiling Sekarang Ada Dua Temuan Dikasi Dekat Dengan Tergiling Ini Menjadi Menarik Ketika Kita Melihat Sekarang Tahlitu Legal Maupun Illegal Trade Tergiling Di Dunia Itu Sangat Besar Terutama Yang Dari Afrika Kemudian Sampai Ke China Nah Yang Kemarin Kemukan Itu Kebetulan Tergiling Yang Ada Di Kawasan Asia Tenggara Atau Tergiling Malaya Ini Yang Menjadi Menarik Karena Tergiling Itu Semuanya Ada Di Indonesia Dari Jumatra Jawa Kalimantan Dan Itu Intensitas Penangkapan Atau Perguruan Juga Sangat Kita Juga Harus Melihat Kesana Ketika Kita Melakukan Deteksi Atau Tes Kita Juga Perlu Melihat Ke Satwa Liar Di Beberapa Tempat Di Indonesia Ini Untuk Yang Hydravirus Tadi Spillover Ada Berbagai Mekanisme Dari Yang Lewat Urin Dan Mungkin Bumi Akan Cerita Tentang Ini Lebih Banyak Nah Kalau Saya Cerita Dalam Konteks HOS Kita Sudah Punya Banyak Daftar Panjang Dari Ebola Dan Lain Lain Saya Pernah Nonton Film Yang Ebola Salah Satu Adegannya Menyampaikan Ebola Itu Adalah Penyakit Yang Dibawa Manusia Dari Hutan Saya Bisa Paham Kenapa Muncul Seperti Itu Karena Ini Ternyata Ada Banyak Aktivitas Manusia Yang Berperan Penting Ketika Satu Virus Terkural Ke Manusia Dari HOS Alaminya Karena Kegiatan Kegiatan Manusia Dari Perburuan Sampai Konsumsi Atau Bahkan Cuman Memegang Contoh Untuk Yang Ebola Nah Kalau Yang Sarkov 2 Masih Belum Tahu Transmission Rootnya Seperti Apa Ada Yang Bilang Kemungkinan Dekat Dengan Rinolopus Yang Awal Kemudian Transmit Terkiling Tapi Itu Masih Terkirpada Kalau Yang SARS Di 2003 2002 2003 Sudah Di Cara Science Dari Musang Ini yang Juga Menjadi Perhatian Kita Ketika Kita Bicara Penyakit Apalagi Di era Seperti Sekarang Ini Ketika Kita Bisa Berpotensi Juga Menularkan Kesatwa Liar Kita Juga Bisa Berpotensi Tertular Dari Satwa Baik Yang Liar Maupun Yang Domestik Ke Manusia Kemarin Baca Di Belanda Kemungkinan Ada Yang Tertular Dari Hewan Ke Manusia Tapi Itu Juga Masih Jadi Perkepatan Karena Proses Atau Tadi Pengetahuan Tentang Covid Yang Ada Dimana Mana Itu Sangat Cepat Sekali Nah Saya Akan Sampaikan Bagaimana Pemicu Zonrosis Itu Tadi Pak Amin Kita Sudah Sepakat Semua Pihak Bahwa Meningkangnya Interaksi Manusia Dan Satwa Liliar Itu Bisa Menjadi Trigger Salah Satunya Ya Karena Tekanan Peningkatan Populasi Yang Tentu Merubah Landscape Yang Ada Di Muka Bumi Ini Yang Menuntut Perubahan Lahan Entah Untuk Pemukiman Untuk Perkebunan Untuk Persawahan Yang Menyempatkan Deforestasi Dan Lain Lain Nah Dari Sinilah Kemudian Deforestasi Ini Ketika Habitat Waliar Itu Semakin Sumpit Berdiri Sampaikan Yang Tadunya Misalnya Siamang Atau Orang Hutan Yang Ada Di Lokasi Hutan Atau Di Habitatnya Tidak Berinteraksi Atau Tidak Punya Kontak Dengan Manusia Tapi Ketika Habitatnya Semakin Menyempit Intensitas Apa Interaksi Semakin Tinggi Nah Kemudian Yang Paling Banyak Konsumsi Meskipun Beberapa Saudara Kita Di Sulawesi Utara Kurung-Karung Dan lain Yang Biasa Konsumsi Tapi Ini Yang Sains Bicara Bahwa Konsumsi Itu Memicu Proses Transmisi Berbagai Tipe Penyakit Dari Sarwa Liar Kemudian Perdagangan Entah Untuk Konsumsi Entah Untuk Hobi Juga Menjadi Pemicu Perburuan Tadi Sudah Jelas Nah Saya Konsen Dengan Pengelolaan Rumah Jagal Yang Tadi Saya Sampaikan Di Slide Sebelumnya Ketika Kita Tidak Punya Peraturan Yang Bisa Memastikan Higienis Higienis Atau Tidaknya Satu Tempat Yang Atau Tidak Berpotensi Kedekat Dengan Pemukiman Ini Yang Perlu Diatur Saat Ini Tapi Permasalahannya Itu Tadi Biasanya Karena Pengelolaan Ini Kan Skala Kecil Tidak Perlu Tidak Memperhatikan Banyak Aspek Tentang Kesehatan Dan Lain-lain Kalau Perubahan Iklim Ada Banyak Meskipun Kita Masih Juga Harus Apakah Ini Berkorelasi Langsung Apa Tidak Tapi Yang Jelas Ada Banyak Faktor Termasuk Perubahan Iklim Ini Menjadi Pemiju Meningkatnya Seondosis Beberapa Tahun Terakhir Nah Kalau Kita Bicara IUCN Atau Keterancaman Terhadap Kebunaan Di Red East Beberapa Kelompok Itu Ternyata Semakin Tinggi Tingkat Keterancamannya Semakin Tinggi Potensi Atau Dia Memiliki Kajian Tentang Bagaimana Hubungan Antara Spesies Spesies Terancam Bunah Dan Berapa Jumlah Penyakit Atau Virus Atau Mikroba Yang Ada Di Dalam Ini Menarik Ketika Kita Bicara Potensi Keterancaman Dan Potensi Menyebannya Penyakit Dronosis Nah Kalau Saya Bicara Bagaimana Kita Yang Bisa Kita Lakukan Di Masa Covid Ini Terkait Kontaknya Satwa Liar Kalau Mungkin Berbicara Tentang Pencegahan Yang Umum Saya Kira Sudah Banyak Menjadi Pengetahuan Kita Semua Tapi Ketika Kita Bicara Satwa Liar Kadang-kadang Banyak Pihak Yang Tidak Aware Ketika Kita Misalnya Berinteraksi Tiap Hari Kalau Teman-teman Di Veteriner Pasti Sudah Standar Pasti Masker Dan Lain-lain Tapi Mungkin Kalau Sekarang Lebih Meningkat Kita Harus Pakai Fasil Dan Lain-lain Atau APD Karena Itu Tadi Potensi Tidak Hanya Tertulak Dari Manusia Ke Satwa Liar Atau Satwa Liar Ke Manusia Tapi Juga Bisa Keduanya Kita Di Beberapa Tempat Atau Di Beberapa Negara Sudah Ditemukan Harimau Sudah Memiliki Virus COVID-19 Di Indonesia Ini Belum Sampai Kita Kemudian Mengurangi Interaksi Kalau Kita Masih Hanya Sedangkan Karena Saat ini Mungkin Belum Saatnya Protokol Protokol Baru Kedepan Yang Terkait Satwa Liar Tentu Harus Kita Pikirkan Kedepan Terkait New Normal Itu Tadi Kemudian Wisata Pandemi Memang Memukul Sektor Wisata Sangat Besar Sekali Kita Bicara Orang Selama Tidak Bisa Berkerumun Kedua Ketika Ada Banyak Kegiatan Wisata Yang Menawarkan Exotisme Satwa Liar Di Alam Atau Misalnya Tempat-tempat Ekstrim Seperti Dua Salah Satu Apakah Ini Juga Perlu Dipikirkan Kedepan Kita Membuat Protokol Bagaimana Untuk Supaya Sektor Wisata Petualangan Baik Seperti Gua Sungai Dan Melihat Misalnya Misalnya Kita Bicara Satwa Liar Contoh Misalnya Kalau Hektis Ada Di Gua Gua Itu Kan Lingkungannya Sudah Jelas Lembab Belap Dan Ya Sirkulasi Udara Hampir Tidak Ada Di situ Situ Aja Ketika Orang Masuk Kedalam Gua Yang Notabene Misalnya Dia Orang OTG Atau Orang Tanpa Gizala Mengeluarkan Dropet Yang Pasti Semakin Banyak Yang Keluar Semakin Lama Stay Di Sana Karena Lingkungannya Sangat Mendukung Suhunya Stabil Sekitu 27 Kelembapan 80 Di mana Di situ Didukung Ada Kelelawar Kalau Ini Bisa Sampai Kelelawar Apa Yang Terjadi Kita Bisa Muter Dari Sarwal Liar Ke Manusia Balik Lagi Sarwal Liar Kita Tidak Mau Ada Risiko Yang Lebih Bisa Di Belakang Ketika Kita Misalnya Tertular Ke Sarwal Liar Kita Tidak Tahu Strategi Lagi Apa Yang Bisa Terjadi Yang Bisa Dilakukan Lagi Dari Konsumsi Sarwal Liar Ada Beberapa Yang Tidak Masalah Ya Mungkin Ini Masalah Apa Ya Kepercayaan Dan Juga Mungkin Ini Menarik Dalam Aspek Antigoti Apakah Memang Orang-orang Indonesia Itu Dalam Konteks Imunitas Cukup Tinggi Untuk Seperti Tinggi Sampai Sampai Sari Tidak Pernah Derekspos Atau Tidak Pernah Mengalami Infeksi Nah Ini Perlu Dikaji Juga Mungkin Prof Amin Bisa Atau Sudah Mungkin Mengkaji Bagaimana Saudara-saudara Kita Yang Biasa Mengkonsumsi Sarwal Liar Seperti Pelelawar Atau Kalong Kelompok-kelompok Yang Kemudian Yang Saat ini Juga Perlu Indari Pasar Burung Kita Tidak Usah Atau Mungkin Sekarang Pasar Burung Pasti Tutup Jangan Berkumpul Dengan Cawa Liar Yang Mungkin Kita Hanya Pengen Lihat Rimau Siamang Di Kebun Binatang Dimana Itu Juga Bisa Berpotensi Menularkan Satu Sama Lain Dan Yang Paling Penting Jangan Berburu Kalau Terburu Itu Kan Juga Bisa Memicu Seperti Yang Saya Sampaikan Memegang Aja Jika Bisa Berpotensi Untuk Menularkan Nah Ini Yang Tidak Perlu Dilakukan Kita Tidak Perlulah Mengimbau Untuk Melakukan Pemasmian Kegelelawan Ini Sudah Beberapa Apa Kejadian Di Surakarta Ada Kemusnahan Dari Pasar Hewan Dan Itu Kan Tidak Ada Justifikasi Tidak Ada Alasan Untuk Memusnahkan Itu Dalam Konteks Memusnahkan Hewannya Hewan Itu Atau Kalong Itu Sampai Memang Ada Alasan Memang Dibual Tapi Tidak Setelah Mertah Harus Dimusnahkan Dengan Cara Dibakar Dan Lain Lain Itu Menurut Saya Salah Kaprah Kemudian Ada Yang Di Buat Bupati Sublam Untuk Memusnahkan Kelelawar Di Sekitar Rumah Meskipun Hibuan Itu Juga Akhirnya Dikoreksi Karena Keputusan Saya Waktu itu Menyampaikan Surat Rekomendasi Untuk Meninjau Kembali Rekomendasi Terkait Kemusnahan Kelelawar Yang Disampaikan Oleh Sublam Hibuan Ini Akhirnya Dikoreksi Dan Akhirnya Direkomendasikan Untuk Kemusnahkan Ini Beberapa Berita Yang Muncul Kemusnahan Dan Lain-lain Banyak Pihak Yang Meminta Tidak Sepakat Memang Betul Tidak Sepakat Karena Itu Tidak Menyelesaikan Masalah Jutuduh Bisa Menimbulkan Masalah Baru Karena Ketika Kita Memusnahkan Kelelawar Yang Dia Berperan Mengendalikan Hama Pemencar Biji Atau Bahkan Penyerbu Durian Dan Lain-lain Kalau Ini Dimusnahkan Di Semua Tempat Siapa Yang Mau Mengendalikan Nyamuk Yang Ada Di Alam Dan Lain-lain Akhirnya Itu Yang Perlu Kita Bertimbangkan Nah Sekarang Apakah Perlu Kita Berpikir Ben Seperti Yang Sudah Dilakukan Nah Ini Perlu Dikaji Lagi Kalau Di China Sudah Jelas Mereka Sudah Membatasi Atau Bahkan Melarang Untuk Perdagangan Jatuh Liar Dan Indonesia Itu Supplier Terbesar Cukup Besar Cairah Dan Cukup Terpukul Ketika Bicara Perdagangan Satwa Liar Yang Notabene Banyak China Nah Tangan Tantangan Kedepan Bagaimana Kita Bisa Memperbaiki Kualitas Lingkuan Kalau Kata Tadi Bicara Semakin Intensitas Kita Interaksi Dengan Satwa Liar Karena Semakin Tingginya Overlap Antara Abitat Satwa Liar Dengan Kita Pemungkinan Kita Kita Tinggal Bagaimana Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Ya Lingkungan Yang Ada Di Sekitar Kita Ini Tadi White Life Trade Perlu Dikelola Dengan Memperhatikan Kebelanjutan Dan Keamanan Yang Tadi Tidak Tidak Mengambil Dari Alam Tapi Juga Bisa Memanfaatkan Itu Untuk Secara Berkelanjutan Dan Tentu Juga Mengperhatikan Keamanan Hayati Supaya Prosedur Prosedur Atau Protokol Yang Dimiliki Sesuai Dengan Standar Kesehatan Masyarakat Kemudian Bagaimana Kita Bisa Mengurangi Interaksi Nasat Waliar Yang Mungkin Juga Bisa Berkontensi Untuk Membuka Gerbang Pandemi Tar Kalau Kita Bicara New Emerging Disis Ya Sekarang Ini New Emerging Disis Kalau Kita Membuka Gerbang Ini Bisa Yang Dulunya Atau Sudah Pernah Re-emerging Bisa Terjadi Ini Kepulauan Kaliannya Pak Prof Amin Yang Mungkin Bisa Menggali Lebih Jauh Bagaimana Kita Bisa Berkotensi Untuk Membuka Gerbang Pandemi Baru Ketika Kita Semakin Tinggi Interaksinya Dengan Satwal Kemudian Menggali Potensi Satwal Melalui Surveillance Surveillance Ini Juga Menjadi Salah Satu Tindakan Pencegahan Yang Integasi Dan Ini Memang Long Term Dalam Artian Tidak Investasi Kita Itu Bisa Dibam Padan Saat Ini Makanya Ini Ketika Kita Bicara Basic Science Surveillance Untuk Menggali Potensi Potensi Satwal Liar Sebagai Host Beberapa Virus Itu Tidak Perlu Kita Lakukan Supaya Ketika Kita Memiliki Informasi Yang Lengkap Ketika Ada Penyakit Yang Muncul Kita Bisa Antisipasi Dan Dimitigasi Secara Sejak 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 Dini Kemudian Untuk Meningkatkan Sinergi Para Pihak Untuk Kolaborasi Dan Pertukaran Informasi Ini Tadi Kalau Kita Kolaborasi Riset Untuk Berbagai Jenis Penyakit Dari Satwa Liar Saya Kira Juga Akan Menjadi Nilai Tambah Bagi Pengetahuan Dan Testifikasi Kita Ketika Bicara Atau Menghadapi Pandemi Kemudian Misa Kira Kapasitas Laboraturin Kita Kedepan Juga Sangat Mumpuni Ada Beberapa Pusat Studi Tentang Sonosis Dan Lain-lain Dan Kita Tinggal Berkandengan Tanggan Haja Untuk Memanfaatkan Apa Yang Kita Miliki Sebagai Bagian Untuk Pengetahuan Atau Meningkatkan Pengetahuan Kita Terkait Malayat Dan Sonosis Dan Yang Paling Penting Kalau Boleh Dibilang Banyak Kita Ape Dengan Sains Mungkin Saatnya Kita Juga Semua Pihak Termasuk Kirokrat Atau Pemegang Kebijakan Untuk Mulai Mendengarkan Sains Sepait Apapun Sains Yang Kita Dengarkan Kita Terima Itu Yang Kita Pertimbangkan Karena Ada Banyak Hal Yang Kadang Kadang Memang Kontraproduktif Dalam Konteks Ekonomi Dan Lain Lain Tapi Untuk Jangka Panjang Saya Kira Sains Bicara Dengan Jujur Ketika Bicara A Rekomendasinya Memang Bersata Dengan Ekonomi Dan Lain Lain Saya Kira Itu Yang Saya Sampaikan Dan Sekarang Kami Di Pusat Penelitian Biologi Dan Pusat Penelitian Kependudukan Sedang Melakukan Survei Jadi Saya Mohon Partisipasi Bapak Ibu Untuk Bisa Ikutan Survei Silahkan Diklik Atau Dikunjungi Link Berikut Ini Untuk Ikut Survei Terkait COVID Dan Jatwal Liar Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Bu Anissa Nanti Didiskusi Supaya Kita Juga Bisa Membeli Ruang Dan Tempat Untuk Satwa Liar Terbicara Lebih Banyak Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Kepada Pak Cahyo Atas Pemaparannya Yang sangat Menarik Sekali Selanjutnya Untuk Pembicara Yang Ketiga Saya Persilahkan Kepada Ibu Mia Miranti Sebelum Ibu Mia Dapat Menjelaskan Pemaparannya Saya Bacakan Sedikit CV Beliau Silahkan Kepada Panitia Untuk Dapat Menampilkan CV Dari Ibu Mia Saya Bacakan Sebentar CV Dari Ibu Mia Ibu Dokter Mia Miranti Rusrama Beliau Adalah Dosen Di Biologi Unpan Beliau Juga Sekarang Menjabat Sebagai Kepala Laboratorio Mikrobiologi Departemen Biologi FN Unpan Riset Interest Dari Ibu Mia Miranti Ini Adalah Virus Ya Memang Virus Tapi Mungkin Virus Serangga Tapi Virologi Bumi Ya Betul Ya Kemudian Juga Beliau Tertarik Dengan Penelitian Agensi Mikroorganisme Dalam Pengendalian Hayati Dan Juga Mikroorganisme Patogen Saya Juga Ada Beberapa Penelitian Bersama Dengan Bumi Yang Memang Cukup Berkaitan Erat Mungkin Untuk Supaya Waktu Pemaparannya Lebih Maksimal Saya Persilahkan Kepada Bumi Untuk Memulai Presentasinya Silahkan Bumi Terima kasih Bu Anissa Mohon Slide Powerpoint Ini Saya Ke Panitia Soalnya Mohon Panitia Untuk Penampilan Silahkan Kepada Panitia Harap Dishare Presentasi Dari Bumi Bumi Silahkan Terima kasih Bu Anissa Jadi Saya Sebetulnya Agak Apa Namanya Agak Khasnya Ilmusnya Jauh Sekali Dengan Prof Amin Dan Kebetulan Dapat tambahan Dari Pak Cahyo Karena Judulnya Ini Menarik Seperti Film Yang 2004 Yang ada Apa Dengan Cinta Ada Apa Dengan COVID Disini Lanjut Ke slide Berikutnya Jadi Saya Selalu Ke Awal Kalau Bercerita Tentang COVID Adalah Bagaimana Dijalanya Jadi Dijalanya Itu Seperti Biasa Sehingga Kita Tidak Tidak Merasa Terkena COVID Kemudian Selama Ini Selalu Berita Orang Orang Bahwa Dia Bisa Menyebar Itu Karena Dari Bersih Udara Kemudian Karena Kontak Kemudian Karena Kontak Dengan Hewan Tapi Kalau Sejauh Ini Saya Lihat Apakah Dengan Kucing Dengan Anjing Itu Belum Ada Mungkin Penelitiannya Sudah Ada Hanya Mungkin Saya Juga Untuk Saat Ini Kontak Dengan Hewan Domestik Ini Masih Tidak Menjadi Masalah Asal Jangan Kontak Dengan Hewan Liar Seperti Kata Pacah Tadi Kemudian Pencegahannya Mau Tidak Mau Karena Sampai Saat Ini Obat Belum Ditemukan Jadi Perlindungan Yang Utama Adalah Kita Lakukan Sekarang Adalah Selama Pengobatan Dan Selama Vaksin Belum Ditemukan Mau Tidak Mau Kita Menjaga Diri Kita Agar Kita Tidak Tertular Atau Yang Paling Penting Adalah Jangan Sampai Kita Menularkan Karena Sekarang Bajalah COVID-19 Ini Banyak Yang Menjadi Pasien Yang OTG Orang Tanpa Pengawasan Menurut Saya Yang Paling Berbahaya Adalah Yang OTG Adi Kita Nggak Apakah Kita Tengah OTG Atau Tidak Tapi Pada Prinsipnya Penjagaan Untuk Saat Ini Adalah Mencegah Jangan Sampai Kita Menular Atau Kita Menularkan Lanjut Nah Ini Juga Masih Terkait Kepada Gejala Jadi Kita Lihat Disini Disini Saya Bercerita Siapa Yang Terkena COVID-19 Banyak Yang Mengatakan Anak Anak Lebih Kebal Karena Sebelumnya Mereka Sudah Mengalami Menunjukkan Gejala Pasaran COVID-19 Yang Lebih Ringan Dibandingkan Yang Belum Vaksin Dengan Influenza Tapi Kalau Kita Lihat Disini Anak Anak Dan Golongan Orang Tua Sebetulnya Yang Paling Leriskan Mengapa Karena Untuk Anak Anak Sistem Imunnya Belum Bagus Sedangkan Untuk Orang Tua Sudah Menurun Jadi Disini Yang Perlu Kita Jaga Adalah Bagaimana Kontak Kita Dengan Anak Anak Dan Orang Tua Jadi Saya Lihat Sehari-hari Masih Banyak Orang Tua Yang Membawa Anak Anak Ketempat Yang Berkumun Dengan Alasan Kasian Gak Tengah Dan Hiburan Memang Beberapa Cara Yang Paling Efektif Untuk Minungi Diri Kita Dari COVID-19 Adalah Lebih Baik Memang Di rumah Saja Yang Terbaik Nah Disini Sebetulnya COVID-19 Itu Apa Jadi COVID-19 Itu Penyakit Yang Disebabkan Oleh Novel Coronavirus Atau Coronavirus Jenis Baru Di mana Coronavirus Jenis Baru Ini Ternyata 80% Seperti Yang Disitakan Oleh Prof. Amin Tadi Itu Sama Dengan SARS 1 Jadi Yang Menyebabkan Penyakit SARS Nah Sekarang Karena Ini Gejalanya Mirip Seperti SARS Tapi Menimbutan Gejala Yang Lebih Parah Saya Lihat Dari WHO Sekarang Sepakat Menggunakan Nama 2019 MCOV Ini Sebagai SARS Cov 2 Jadi Di beberapa Literatus Sekarang Sudah Tidak Disebut Sebagai Wuhan Coronavirus Tapi Disebut Langsung Sebagai SARS Cov 2 Lanjut Nah Sebenarnya Covid Ini Apa Mungkin Ini Sudah Lebih Jelas Diterangkan Oleh Pak Prof Amin Jadi Disini Sebetulnya Coronavirus Ini Menyebabkan Common Cold Atau Flu Biasa Pada Manusia Hanya Untuk Yang Covid 19 Ini Ada Gejala Dia Akan Memancing Saluran Pencanaan Saluran Permakasan Bagian Dalam Untuk Rusak Sehingga Virus Virus Ini Menyebabkan Gejala Pneumonia Yang Berbeda Dengan Pneumonia Yang Diakibatkan Oleh Bakteri Jadi Disini Ciri Khasnya Adalah Seperti Yang Tadi Diceritakan Oleh Amin Hanya Menimbulkan Intuensa Biasa Pada Orang Dengan Sistem Imun Yang Baik Tapi Intuensanya Ini Bisa Menyebabkan Perusakan Pada Parus 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 30% Jadi Yang Ditakutkan Dari SARS Top 2 Ini adalah Dari Penyakit COVID-19 Ini adalah Perusakan Berlanjut Kada Paru-paru Yang Mengurangi Kapasitas Paru-paru Antara 20 Sampai 30 Lanjut Ini Kita Lihat Struktur Dari Korna Virus Sudah Dijelaskan Oleh Suara Amin Yang Berperan Adalah Spice Lipoprotein Spice Lipoprotein Ini Nanti Akan Berikatan Dengan Resektor Yang Ada Dalam Tubuh Kita Lanjut Nah Disini Dia Memang Virus Dengan Asam Nukle Itu RNA Kemudian Dia Merupakan Virus Mempunyai Antlop Nah Yang Menjadi Ciri Khasnya Itu Spike Atau Crown Sehingga Istilah Corona Atau Corona Fires Ini Adalah Dari Spikenya Yang Bentuknya Menyerupai Mahkoka Atau Crown Nah Disini Kita Lihat Bahwa Bagian Spike Tadi Yang Menyebabkan Kenapa Virus Ini Mudah Masuk Kedalam Paru-paru Sel Paru-paru Manusia Nah Kita Lihat Disini Ada Bagian Dari Sel Paru-paru Manusia Yang Namanya ACE2 Ini Seperti Resektor Yang Seperti Mengundang Spike Dari SARS-CoV-2 Virus Ini Untuk Masuk Kedalam Sibuk Kita Oke lanjut Nah Kemudian Kita Lihat Kenapa Penyebaran COVID-19 Berlangsung Dengan Tepat Di Suruh Dunia Jadi Kita Lihat Pada Prinsipnya Karena Virus Ini Mudah Mengalami Mutasi Jadi Begitu Dia Masuk Ke Satu Cepat Di Lingkungan Tempat Dia Berada Nah Kemudian Kita Lihat Karakteristik Virus Dengan Genom RNA Ini Mudah Mutasi Hingga Satu Bisa Kali Lebih Lebih Daripada Inang Jadi Inang Yang Belum Ngapain Si Virus Sudah Mengalami Mutasi Nah Kemudian Faktor Pendukung Mutasi Kemudian Ketepatan Enzim Virus Yang Mereplikasikan Asam Muteat Yaitu SARS-CoV-2 RNA Dependent RNA Polimerase Atau RP Ini Yang Faktor Pendukung Mutasinya Nah Kemudian Mutasi Juga Yang Menyebabkan Memicu Evolusi Virus Dan Variabilitas Genom Jadi Sehingga Genom Virus Ini Bisa Mempunyai Segment Segment Yang Lebih Banyak Jadi Kecepatan Mutasi Dari Virus RNA Nah Ini Kita Lihat Bagaimana Mutasi Virus Yang Terdapat Di Beberapa Daerah Geografi Di Dunia Jadi Kita Lihat Setiap Jenis Virus Corona Yang Ada Di Asia Di Oseania Di Eropa Dan Di Amerika Utara Ini Mengalami Mutasi Di Bagian Nukle Protein Yang Berbeda Dan Kita Lihat Disini Dari Hasil Gambar Ini Diketahui Bahwa Di Asia Yang Mempunyai Virus Yang Potensi Mutasi Itu Paling Sedikit Dibandingkan Dengan Di Oseania Eropa Dan Amerika Utara Jadi Disini Kita Lihat Bagian Dari Virus Yang Mengalami Mutasi Inilah Sebetulnya Yang Menjadi Permasalahan Mengapa Vaksin Untuk Pembuatan Virus Ini Masih Susah Ditemukan Kita Lanjut Kita Lihat Sebetulnya Apa Vaksin Ini Mungkin Saya Agak Meningkat Yang Diterangkan Oleh Prof. Amin Tadi Jadi Pada Dasarnya Vaksin Adalah Antigen Yang Dimasukkan Di Tubuh Organisme Kemudian Dia Merangsang Sistem Imun Untuk Membetuk Antibody Terhadap Antigen Spesifik Tersebut Jadi Satu Jenis Vaksin Hanya Bisa Cocok Untuk Mengenali Satu Jenis Virus Tertentunya Atau Antigen Dari Vaksin Masuk Kedalam Tubuh Kita Nanti Ada Dua Bagian Sel Darah Putih Dari Tubuh Kita Yang Pertama Adalah Sel T Yang Bersifat Sebagai Pembunuh Mikroorganisme Yang Masuk Tadi Dan Yang Satu Lagi Sebagai Sel Pengingat Jadi Sel Pengingat Ini Yang Akan Mempengaruhi Berapa Lama Sel Tubuh Kita Ini Mengingat Bahwa Ada Virus Tentu Yang Masuk Kedalam Tubuh Kita Mungkin Garis Besarnya Seperti Itu Kalau Divaksin Pada Prinsipnya Adalah Memerangsang Sistem Sel Pengingat Untuk Mengingat Bahwa Tubuh Kita Ini Pernah Dimasuki Oleh Jenis Penyakit Tentu Sehingga Apabila Virus Yang Sama Ini Masuk Kedalam Tubuh Kita Sel Tubuh Kita Secara Otomatis Akan Membuat Antigen Jadi Istilahnya Sel Darah Putih Ini Menginat Virus Apa Yang Masuk Kedalam Tubuh Kita Sehingga Begitu Virus Kita Itu Masuk Sel Tubuh Kita Ini Akan Coba Memberantas Ya Oke Lanjut Nah Gimana Istilahnya Pencegahan Infeksi COVID-19 Untuk Saat Ini Sebetulnya Memang Yang Paling Ideal Adalah Vaksin Tapi Pada Saat Ini Beberapa Jurnal Yang Saya Baca Investigasi Aktif Pencarian Vaksin Ini Masih Belum Ditemukan Ini Masih Belum Ditemukan Padahal Kalau Kita Lihat Disini Vaksin Untuk Virus MRMA Ini Memerlukan Waktu Yang Lama Kemudian Biaya Cukup Tinggi Juga Kemudian Apa Pada Prinsipnya Kenapa Vaksin Untuk COVID-19 Ini Masih Belum Ditemukan Karena Tadi Kemampuan Dari Coronavirus COVID-19 Ini Mengalami Mutasi Ini Menjadi Pembuatan Vaksin Jadi Sulit Mungkin Ada Salah Satu Contohnya Bagaimana Kesulitan Kita Membuat Vaksin HIV Itu Juga Sama Jadi Vaksin Generasi 1 Sudah Jadi Tiba-tiba Virusnya Sudah Bermutasin Jadi Generasi 3 Jadi Istilahnya Vaksin Tidak Terus Nah Kemudian Disini Juga Ada Keberadaan Protein Struktural Yang Tadi Diklas Menjelaskan Oleh Prop Amin Adanya Protein Struktural S Protein Struktural M N Dan R Mempersulit Pembuatan Vaksin Jadi Adanya Rekombinasi Dan Kemuatan Virus Ini Menggunakan Respekt Yang Berbeda Nah Dipengaruhi Pembatasan Kesanan Inan Kemudian Pembuatan Vaksin Dari Salah Satu Protein Struktural Dapat Menjadi Tidak Aktif Bila Protein Struktural Yang Dipilih Sebagai Hidat Vaksin Tersebut Mengalami Nah Ini Kita Lihat Bagaimana Prediksi Aplikasi Vaksin Jadi Sebetulnya Kalau Misalnya Memproduksi Vaksin Dalam Waktu Cepat Mungkin Ini Tadi Saya Terbasis Kali Dengan Pak Parah Yang Mengatakan Bahwa Dalam Keadaan Normal Kita Bisa Melihat Bagaimana Proses Aplikasi Vaksin Mulai Dari Pembuatannya Sampai Secara Normal Ini Bisa Langsung Digunakan Kita Lihat Untuk Yang Normal Saja Pembuatan Vaksin Ini Antara 5 Sampai 10 Tahun Bahkan Saya Pernah Diskusi Dengan Ibu Dari Bt. Dioparma Sampai Virus Polio Ini Siap Digunakan Sebagai Vaksin Polio Itu Riset Di Di Dioparma Antara 20 Sampai 40 Tahun Sampai Waktu Itu Ada Pekan Immunisasi Nasional Mungkin Kalian Lokunasi Bayi-bayi Mengikuti Pekan Vaksin Ini Sampai Siap Digunakan Sampai Aman Digunakan Dalam Situasi Normal Tetapi Untuk Kondisi Outbreak Atau Wabah Seperti Ini Memang Mungkin Betul Kata Prof. Amin Tadi Bahwa Vaksin Yang Mungkin Siap Digunakan Itu Masih Memerlukan Waktu Antara 1 Sampai 1 Sampai 2 Tahun Jadi Kalau Kita Mulai Memproduksi Vaksin Sekarang Mungkin Baru Bisa Digunakan Sekitar Tahun Depan Atau 2001 Atau 2002 Jadi Untuk Hal ini Bagaimana Para peneliti Mencoba Memprediksi Aplikasi Vaksin Dimana Banyak Sekali Proses Proses Yang Dipotong Dalam Pembuatan Vaksin Ini Untuk Mengatasi COVID-19 Jadi Disini Prediksi Aplikasi Vaksin Untuk SARS-CoV-2 Ini Mungkin Dikebut Jadi Semua Negara Banyak Ikutan Membuat Tapi Kalau Kita Lihat Dalam Keadaan Normal Bahwa Untuk Pembuatan Vaksin Ini Bisa Berlangsung Antara 10 Sampai 20 Tahun Nah Ini Kemudian Kita Lihat Bagaimana Kaksus Kaksus Terpaparnya Vaksin Yang Terpapar Jadi Di sini Setiap Hari Ini Sebetulnya Kenapa Di Indonesia Sampai Saat Ini Banyak Sekali Bata Yang Saya Lihat Akan Menurun Bulan Mei Akan Menurun Bulan Juni Dan Lain Sebagainya Tapi Pada Prinsipnya Kasus Di Indonesia Ini Semakin Lama Semakin Meningkat Karena Kalau Saya Lihat Karena Kebetulan Apa Namanya Rapi Tes Untuk Mendeteksi Apakah Kita Termasuk Orang Yang Terkena COVID-19 Atau Tidak Sangat Gensar Dilakukan Jadi Rapi Tes Di Indonesia Sekar Gensar Dilakukan Sehingga Di Negara Lain Sudah Selesai Kalau Saya Lihat Sudah Selesai Dan Sudah Langsung Di Indonesia Ini Baru Mulai Jadi Tidak Aneh Kalau Kasus Di Indonesia Ini Sampai Saat Ini Masih Makin Meningkat Dan Sudah Kasus Kasus Masih Meningkat Seperti Ini Sudah Ditakutkan Lagi Kita Akan Membuka Kasus Yang New Normal Jadi Kita Mau Tidak Mau Seorang Harus Berhadapan Dengan COVID-19 Ditenah Ditenah Ketidakpastian Jadi Vaksin Belum Ada Obatan Belum Ada Tapi Kita Harus Menghadapi Virus Ini Dengan Kondisi Di Indonesia Yang Potensi Penularannya Masih Tinggi Apalagi Di Satu Daerah Katanya Sudah Turun Tiba-tiba Naik Lagi Karena Memang Kita Lihat Betul Tadi Prediksi Dari Pak Amin Dan Pak Jadio Bahwa Satu Orang Pasien Satu Orang Yang Membawa Virus COVID-19 Kadang-kadang Tidak Tahu Apalagi Orang Yang Tak Bejala Jadi Dari Awal Saya Katakan Berpikirlah Kita Sebagai OTG Mungkin Orang Yang Tak Bejala Jadi Kita Untuk Saat Ini Yang Bisa Kita Lakukan Agar Kita Menjaga Supaya Kita Jangan Sampai Menularkan Atau Kita Jangan Sampai Ketilar Jadi Untuk Saat Ini Mungkin Pasus Di Indonesia Ini Memang Masih Akan Terus Tinggi Karena Makin Banyak Orang Yang Dirapit Tes Tapi Kalau Di Luar Negeri Sudah Terbukti Banyak Yang Di Tes Sehingga Sudah Ketauan Siapa Yang Berpotensi Keluar Atau OTG Atau Sudah Jadi Pasien Apakah Kalau Yang Sudah Sakit Sudah Di Rumah Sakit Sudah Datanya Lengkap Pada Prinsipnya Yang Paling Berbahaya Adalah Kita Yang Belum Tahu Kondisi Kita Seperti Apa Apakah Kita Jadi Disini Jangan Kaget Kalau Kasus Di Indonesia Sampai Satu Bulan Sampai Akhir Tahun Ini Bakar Terus Meningkat Bukan Meningkat Yang Meninggal Dan Sebagainya Tapi Yang Potensi Meningkat Tertular Mengapa Karena Baru Sekarang Kita Tahu Dengan Rakitas Yang Gencar Seperti Ini Orang Baru Ketahuan Bahwa Kita Sekarang Sikit Atau Enggak Jadi Sebetulnya Pada Prinsipnya Kalaupun Kita Istilahnya Tertular COVID-19 Penjagaan Diri Kita Kita Tetap Dalam 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 Kejadian Yang Yang Di 75% Tadi Jadi Jangan Sampai Kita Menjadi Fasis Yang Lebih Parah Itu Mungkin Yang Dua Sampaikan Kemudian Tadi Yang Saya Katakan Juga Untuk Menghadapi Normal Yang Datang Ini Tetap Prinsipnya Dalam Kesegahan Jadi Bagaimana Caranya Supaya Kita Tidak Tertular Dan Menularkan Yang Kedua Bagaimana Kita Berusaha Menjaga Kesehatan Karena Kesehatan Itu Tanggung jawab Kita Sendiri Jadi Kitanya Sendiri Yang Memang Mesti Menjaga Kesehatan Kita Kemudian Isolasi Diri Lebih Kita Selalu Menisolasi Diri Ini Untuk Mencegah Potensi Tertular Jadi Pencegahan Bagaimanapun Seperti Yang Di awal PPT Tadi Adalah Selalu Fisik Untuk Saat Ini Yang Dimungkinkan Dicegah Adalah Dengan Kontak Fisik Jadi Dengan Fisik Kita Berusaha Untuk Mencegah Jadi Untuk Sampai Dua Tahun Kedepan Mungkin Menghindar Salaman Kelukcium Dan Seperti Itu Mungkin Jadi Pencegahan Terhadap Diri Itu Penting Selalu Menjaga Kesehatan Diri Dan Menisolasi Diri Dari Potensi Tertular Dan Menyularkan Mungkin Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Terima kasih Atas Perhatiannya Rahatimu Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Pemaparannya Bu Mia Yang Sangat Menarik Dan Memberikan Tambahan Informasi Untuk Kita Semua Mungkin Bapak Dan Ibu Saudara Saudara Sekalian Kita Akan Masuk Ketermin Selanjutnya Yaitu Sesi Tanya Jawab Saya Akan Minta Izin Dulu Dari Bapak Dan Ibu Beserta Juga Kepada Bapak Dan Ibu Pembicara Saya Akan Mencoba Merangkum Beberapa Pertanyaan Supaya Lebih Supaya Lebih Jelas Mungkin Mungkin Untuk Yang pertama Saya Akan Merangkumkan Pertanyaan Untuk Prof Amin Mungkin Untuk Prof Amin Ini Hampir Banyak Juga Yang Bertanya Pertanyaan Utamanya Adalah Apakah Lembaga Molecular Ekman Jakarta Sudah Sudah Berhasil Membuat Vaksin Untuk Pengobatan Pasien COVID-19 Kemudian Jika Kita Semua Juga Harus Optimis Jika Belum Kira-kira Berapa Lama Lagi Prof Amin Lembaga Molecular Ekman Dapat Membuat Vaksin Mungkin Itu yang Pertanyaan Yang Kedua Ini Adalah Mungkin Juga Pernah Mendengar Penjelasan Prof Amin Di televisi Ini Mengenai Metode Donor Plasma Dimana Plasma Darah Ini Diambil Dari Pasien COVID-19 Yang Telah Sembuh Kemudian Ditransfusi Ke Pasien Yang Masih Terinfeksi Untuk Membentuk Antibody Nah Bagaimana Pak Penjelasannya Mengenai Metode Ini Kemudian Juga Ini Yang Ketiga Untuk Prof Amin Ini Mengenai Mohon Penjelasannya Mengenai Herd Immunity Gitu Terutama Hubungannya Dengan New Normal Ini Apalagi Mengingat Banyak Anak-anak Sekolah Gitu Terutama Mungkin Disini Sebutkan ASD Atau Mungkin Mahasiswa Yang Yang Belum Dapat Mengatur Jaraknya Dengan Baik Sehingga Apakah Memungkinkan Sekolah-sekolah Tersebut Nanti Akan Menjadi Kelas terbaru Untuk Penyebaran COVID-19 Mungkin Tiga Pertanyaan Itu Dulu Untuk Prof Amin Silahkan Baik Terima kasih Atas Pertanyaannya Mengenai Pengembangan Vaksin Saat Ini Lembaga Bilodi Morgan Ekman Ditujuk Oleh Mary Stegbrin Untuk Memimpin Satu konsorsium Pengembangan Vaksin COVID-19 Ini Dan Saat ini Memang Maksud Di tahap Awas Sekali Dimana Kami Sedang Mengembangkan Antigennya Berdasarkan Informasi Kinom Virus Yang Bersirkulasi Di Indonesia Nah Saat ini Kan Kita Baru Punya Sembilan Hojin Seekuens Yang Dari Indonesia Tentunya Kami Membutuhkan Lebih Banyak Lagi Informasi Yang Berasal Dari Dari-dari Lain Jadi Kita Bisa Mendapatkan Gambaran Secara Lebih Menyeluruh Virus Yang Bersirkulasi Di Indonesia Itu Tipenya Seperti Apa Kan Dari Sembilan Yang Pertama Aja Kita Sudah Melihat Keragamanya Juga Besar Tapi Itu Tidak Menghalangi Kami Untuk Mulai Mengembangkan Protein Recombinanya Saat ini Sudah Mulai Beberapa Sudah Dihasinkan Dan Nanti Akan Dipilih Beberapa Itu Protein Recombinanya Baik Yang Dari Spike Protein Maupun Dari Nucle Gapsid Kemudian Nanti Kita Pilih Yang Terbaik Dan Itu Akan Dici Lebih Lanjut Di Hewan Kecil Hewan Agak Besar Kemudian Apabila Sudah Sudah Diperoleh Akan Diserahkan Ke Industri Untuk Dilakukan Dici Klinik Pasal 1, 2, 3, Dan Seterusnya Insya Allah Dalam Waktu Kurang Dari 12 Bulan Kami Sudah Bisa Mendapatkan Namanya Parent Seed Vaksin Jadi Bibit Vaksin Yang Sudah Bisa Diserahkan Ke Industri Ekman Hanya Diberi Waktu Maksimum 12 Bulan Dan Dalam Berapa Minggu Kedepan Mungkin Kami Akan Mulai Mengundang Beberapa Institusi Perguruan Tinggi Yang Berminat Berminat Dan Memiliki Kapasitas Untuk Bersama-sama Mengembangkan Vaksin Tersebut Kemudian Pertanyaan kedua Mengenai Plasma Convalesensi Jadi Penggunaan Plasma Convalesensi Ini Didasarkan Pada Pengetahuan Kita Bersama Bahwa Seseorang Kalau Sembuh Dari Satu Penyakit Itu Biasanya Di dalam Tubuhnya Mengandung Antibodi Terhadap Penyakit Tersebut Contohnya Adalah Kalau Kita Sakit Gondongan Sakit Cacar Itu Kan Siap Siap Anak Terus Punya Antibodi Yang Dalam Beberapa Hal Bisa Bertahan Sampai Seumur Hidup Nah Pada Orang-orang Penyintas COVID-19 Ini Juga Diharapkan Memiliki Antibodi Terhadap COVID-19 Coronavirus Ini Dan Kita Bisa Mengambil Plasmanya Kemudian Diberikan Kepada Pasien-pasien Yang masih Jerawat Yang kondisinya Berat Sampai Sangat Berat Tentunya Kalau Yang Ringan-ringan Mungkin Diharapkan Bisa Sembuh Sendiri Nah Tentunya Kita Harus Pertama Melakukan Screening Pada Donornya Nantinya Mereka Yang Sudah Sembuh Mereka Harus Suka Relah Mau Menyumbangkan Plasmanya Tapi Mereka Yang Mau pun Tidak Semuanya Bisa Diambil Karena Kita Mesti Lakukan Pemeriksaan Cukup Banyak Pemeriksaan Untuk Memastikan Bahwa Mereka Sesuai Dan Apabila Sudah Sesuai Maka Akan Diambil Plasmanya Oleh UTD Namanya Unit Terampusi Darah Baik yang Di PMI Maupun Di rumah sakit Nah Nanti Kemudian Akan Diberikan Kepada Pasien Yang Sesuai Tentu Harus Dicosokan Keluangan Darahnya Dan Sebagainya Nah Nanti Rumah sakit Rumah sakit Yang Berminat Untuk Melakukan Terapi Plasma Convalescent Ini Itu Tentu Bisa Menghubungi Palang Merah Indonesia Atau Ya Biap Yang Sudah Sudah Punya Komitmen Ya Untuk Bisa Mendapatkan Plasma Yang Sesuai Nah Karena Pendekatan Ini Memang Belum Di Belum Di Proof Oleh FDA Dan Sebagian Sebagai Opet Standar Maka Statusnya Di Indonesia Ini Masih Seperti Sebagai Penelitian Berdasarkan Berbasis Pelayanan Jadi Semuanya Harus Dicatat Dengan Baik Semuanya Harus Melewati Ethical Clearance Dan Sebagainya Untuk Bisa Dilakukan Pengobatan Dengan Plasma Ini Nah Tugas Dari Lembaga Ekman Adalah Salah Satunya Untuk Memastikan Bahwa Plasma Dari Donor Itu Mengandung Cukup Antibodi Karena Tidak Semua Plasma Penyintas COVID-19 Itu Memiliki Cukup Memiliki Tinggi Kadarnya Itu Harus Bisa Menetralisasi Nah Itu Di Ujinya Di Laboratorium Dengan Teknik Teknik PRNT Namanya Plus Sorry Pluck Reduction Neutralizing Test Jadi Antibodi Itu Harus Bisa Menetralisasi Test Virus Yang Dites Dan Virus Itu Virus Hidup Boleh Karena Itu Harus Dikerjakannya Di Fasilitas Basic Level Tiga Jadi Tidak Bisa Dikerjakan Di Lep Sembarangan Jadi Nantinya Semua Contoh Contoh Plasma Itu Dan Contoh Serum Pasien Akan Dikirim Ke Ekman Untuk Dilakukan Pengujian PRNT Tadi Mudah Mudah Dengan Pendekatan Ini Kita Bisa Menurunkan Angka Kesakitan Dan Angka Kematian Dari Pasien Pasien Yang Dirawat Di rumah Sakit Utamanya Dalam Kondisinya Berat Dan Ini Tidak Boleh Untuk Pencegahan Jadi Sekali Lagi Plasma Convalescent Ini Untuk Terapi Bukan Untuk Pencegahan Nah Kemudian Yang ketiga Heart Immunity Memang Menjadi Isu Yang Sangat Sangat Angat Tapi Tapi Karena Mungkin Sudut Pandang Yang Berbeda Sebenarnya Pada Intinya Heart Immunity Itu Adalah Satu Kondisi Dimana Sebagian Besar Anggota Community Itu Masyarakat Memiliki Kekebalan Terhadap Dalam Ini Virus SARS COVID-2 Sehingga Apabila Sebagian Besar Masyarakat Itu Memiliki Kekebalan Maka Virus Itu Tidak Akan Dilarkan Ke Orang Lain Jadi Istilahnya Dalam Mepidimuli Itu R Know Itu Reproductive Number Itu Sudah Di bawah Satu Jadi Dia Tidak Bisa Melarkan Ke Orang Lain Dengan Demikian Diharapkan Rantai Penular Akan Terputus Dan Lama Lama Tentu Hidupnya Tidak Hilang Sama Sekali Tapi Yang Yang Penting Tidak Menularkan Ke Orang Lain Nah Pertanyaannya Adalah Bagaimana Mencapai Your Immunity Caranya Yang Paling Bagus Adalah Dengan Vaksinasi Dengan Imunisasi Diharapkan Dengan Imunisasi Itu Maka Kita Akan Mencapai Mungkin 90% Dari Masyarakat Sudah Memiliki Kebalan Itu yang Sudah Dilakukan Untuk Cacar Misalnya Cacar Kan Sudah Karena Imunisasi Yang Masif Kemudian Akhirnya Bisa Dinyatakan Dieliminasi Atau Sudah Sudah Bebas Dari Cacar Dan Itu Butuh Watu 200 tahun Setelah Dr. Jenner Memperkenalkan Vaksinasi Kita baru Tiga bulan Ini baru Empat Bulan Cacar Cacar Itu Butuh 200 tahun Lama Sekali Mungkin Ada Berapa Generasi Empat Generasi Kali Itu kan Zaman Dulu Pengalaman Yang Lainnya Juga Polio Polio Itu Sampai Sekarang Juga Belum Bisa Dinyatakan Eridikasi Penuh Tapi Juga Kita Mengharapkan Memang Terjadi Heart Immunity Sebetulnya Itu Cara Yang Paling Bagus Dengan Vaksinasi Tetapi Ada Yang Dikkhawatirkan Oleh Banyak Orang Termasuk WHO Juga Bahwa Heart Immunity Itu Dicapai Dengan Membiarkan Orang-orang Terpapar Ke Virusnya Nanti Akan Terjadi Seleksi Alam Seperti Gitu Kalau Yang Kuat Tetap Hidup Yang Tidak Kuat Jadi Sakit Dan Seterusnya Itu Tentu Secara Etik Tidak Dibenarkan Kecuali Kalau Risikonya Memang Tidak Terlalu Berat Tidak Ada Risiko Menjadi Berat Atau Risiko Kematian Tapi Kalau Ada Risikonya Cukup Besar Untuk Menjadi Berat Berat Kematian Untuk Menjadi Tidak Etis Jadi Sekali lagi Pendekatannya Yang Pendekatan Kedua itu Tidak disarankan Ada yang Sebetulnya Pergiminiti Juga Bisa Dicapai Secara Alami Artinya Tentu Tanpa Intensi Tanpa Sengaja Artinya Masyarakat Terkadang Terpapar Terhadap Virus Dalam Jumlah Kecil Dan Mereka Tidak Sakit Atau Sakit Dalam Kedan Ringan Dan Akhirnya Mereka Punya Kekebalan Nah Itu Kalau Dalam Satu Populasi Banyak Yang Mengembangkan Kekebalan Seperti itu Akhirnya Bisa Tercapai Tapi Sekali Lagi Dari Tiga Pendekatan Itu Pendekatan Yang kedua Yang Sengaja Menerjukan Orang-orang Agar Terpapar Kepada Virus Kemudian Terjadi Seleksi Seperti Itu Itu Tidak Dibenarkan Kita Harapkan Dengan Vaksinasi Tapi Kita Harus Menunggu Agar Vaksin Itu Bisa Tersedia Dan WHO Sedang Memprediksi Bahwa Mungkin Belum Ada Vaksin Yang Efektif Sampai Dengan Akhir Tahun 2021 Terima kasih Terima kasih Prof Amin Atas Penjelasannya Terima kasih Banyak Mungkin Selanjutnya Saya Akan Beralih Ke Pembicaraan Kedua Pak Cahyo Ini Ada Beberapa Pertanyaan Yang Sudah Coba Saya Rangkum Dan Saya Harap Bisa Mewakili Juga Ada Beberapa Pertanyaan Saya Bacakan Yang Pertama Itu Adalah Virus Corona Itu telah Ada Pada Hewan Liar Sejak Dulu Mengapa Kira-kira Baru Sekarang Ini Pertindahan Virusnya Terjadi Dari Satu Liar Ke Manusia Menurut Pak Cahyo Sendiri Sebenarnya Vektor Pemicu Utamanya Adalah Apa Kemudian Pertanyaan Yang Kedua Mungkin Untuk Pak Cahyo Ini Ini Terkait Konservasi Penyit Pak Cahyo Di Masa Pandemic Ini Apakah Penyit Juga Bisa Menjadi Media Penularan COVID Kemudian Jika Ini Kita Bicara Mengenai Kawasan Tadi Bercerita Tentang Kawasan Wisata Bisa Dijelaskan Bagaimana Kira-kira Pandangan Cahyo Mengenai Pencegahan Penularannya Pada Daerah-daerah Wisata Yang Mungkin Terutama Ini Adalah Wisata Penyu Begitu Yang Kebetulan Berada Di Kulau Yang Minim Ketersediaan Air Bersih Mungkin Nanti Juga Bisa Ditambahkan Kepada Dunia Mungkin Untuk Pak Cahyo Mangga Silahkan Terima kasih Untuk Yang Terkait Sudah lama Betul Kenapa Baru Pindahnya Sekarang Mungkin Nanti Sebenarnya Prof Amin Juga Bisa Nambah Kalau Saya Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Ada Banyak Faktor Pemicu Ketika Bulu Ibaratnya Itu Kelelawar Primata Dan Lain-lain Tempatnya Di hutan Di situ Situ Aja Tapi Begitu Kita Peningkatan Populasi Manusia Itu Semakin Tinggi Kemudian Kebutuhan Lahan Semakin Besar Juga Airnya Harus Memaksa Mengambil Aleh Yang tadinya Hutan Repair Menjadi Pemukiman Perkebunan Sehingga Exposure Manusia Dengan Sapa Liar Semakin Tinggi Otomatis Yaitu Peningkatan Potensi Transferring Semakin Tinggi Meskipun Dalam Konteks Covid Kita Masih Belum Tahu Apakah Benar Terkait Apa Penular Penularan Dari Satwa Liar Entah Itu Dari Tenggiling Maupun Dari Kelelawar Ke Tenggiling Kemudian Ke Manusia Itu Masih Banyak Jaji Tapi Dalam Konteks Peningkatan Penyakit Penyebaran Penularan Virus Dari Satwa Liar Ke Manusia Memang Ya Beberapa Tahun Sudah Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Di Grafik Sudah Semakin Tinggi Ini Ya Itu Tadi Manusia Juga Semakin Konsum Dalam Konteks Pemanfaatan Satwa Liar Contohnya Yaitu Makan Meskipun Ada yang Meyakini Di Beberapa Tempat Setelah Bertahun Tahun Ratusan Tahun Kita Ratusan Tahun Mengkonsumsi Kalong Tidak Tidak Masalah Itu Lainan Tapi Dalam Konteks Sekarang Ketika Ibaratnya Kanan Habitat Dan Lain-lain Semakin Tinggi Yang Tadinya Mungkin Bisa Imun Atau Bisa Bertahan Siapa Tahu Nanti Ketika Pada Saatnya Ketika Pintunya Sudah Terbuka Berbagai Penyakit Ini Yang Menjadi Potensi Pemicu Ketika Kita Bicara Kenapa Dari Dulu Memang Sebenarnya Satu Alihara Itu Budanya Virus Tapi Itu Tadi Ada Trigger Yang Menyebabkan Virus Itu Tertulah Ke Panisi Jangan Konsumsi Itu Sudah Banyak Orang Bersepakat Salah Satu Pemicunya Konsumsi Dan Lain Itu Bisa Menyebabkan Peningkatan Potensi Penularan Terus Yang Kedua Terkait Penyung Saya Tidak Tahu Apakah Dalam Konteks Covid Ini Kalau Tadi Yang Sudah Diketahui Covid Ini Bisa Menular Ke Karnikola Harimau Yang Ada Di Salah Satu Kebun Pinatangan Sudah Positif Terinfeksi Tapi Ketika Kita Melihat Nanti Mungkin Bumiya Bisa Melengkapi Dari Mamalia Kemudian Ke reptil Apakah Itu Memungkinkan Virus itu Bisa Menginfeksi Apakah Spike-nya Juga Match Ada Reseptor Yang Ada Di Benyu Yang Bisa Match Dengan Spike Yang Ada Di Satu Dua Itu Saya Tidak Bisa Menjawab Tapi Dalam Konteks Pencegahan Tentu Ketika Kita Berasumsi Seperti Kita Disampaikan Bumiya Kita Berasumsi Kita Itu Sebagai OTG Mengurangi Interaksi Dalam Konteks Selalu Menggunakan Masker Ketika Kita Berinteraksi Dengan Penyuk Atau Memang Kita Berinteraksi Sama Sekali Untuk Saat Ini Sudahlah Tunda Dulu Memang Betul Ketika Ada Beberapa Sektor Wisata Yang Memang Sangat Bergantung Dengan Pengunjung Ini Memang Dilematis Sekali Ketika Bicara Penopang Ekonomi Yang Ada Di Satu Kawasan Wisata Itu Benar-benar Dari Pengunjung Ketika Pandemi Seperti Ini Dampaknya Luar Biasa Tapi Untuk Lebih Jauh Misalnya Untuk Tindakan Penjagaan Lebih Jauh Saya Kira Mengurangi Intensitas Interaksi Yang tadinya Mungkin Sebelum Pandemi Bisa Pegang Dan Bisa Gendong Sekarang Cukup Melihat Sudah Itu Yang New Normal Yang Mungkin Perlu Kita Pikirkan Ketika Kita Protokol Untuk Wisata Yang Berkaitan Dengan Satwa Lihat Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Di Presentasi Saya Kira Itu Yang Saya Bisa Saya Jawab Mungkin Bumia Terima kasih Baik Terima kasih Banyak Atas Penjelasannya Mungkin Yang Terakhir Untuk Bumia Saya Coba Merangkum Beberapa Pertanyaan Untuk Bumia Ini Semuanya Terkait Pulus Jadi Saya Coba Rangkum Mungkin Yang Pertama Bumia Apakah Ketika Seseorang Sudah Terinfeksi Virus Kemudian Sembuh Apakah Pasien Tersebut Bisa Terkenal Lagi Penyakit Corona Ini Dan Apakah Itu Ada Hubungannya Dengan Virus Yang Menetap Dalam Tubuh Inang Dalam Keadaan Dorman Jadi Mungkin Ini Pertanyaan Yang Pertama Kemudian Pertanyaan Yang Kedua Ini Terkait Jurnal Ini Kelihatannya Nah Ini Bumia Pertanyaannya Bagaimana Efektivitas Obat Vaksin Remdesivir Yang Katanya Bisa Dikombinasikan Dengan Obat Malaria Perkuin Dalam Mengatasi COVID-19 Padahal Tadi Sudah Dijelaskan Virusnya Bermutasi Bangga Bumia Terima kasih Bu Bisa Ini Jawaban Untuk Yang Terinfeksi Bisa Sembuh Untuk Yang Memanti Dulu Apakah Virus Dari Hewan Bisa Tindah Ke Manusia Ini Kenapa Sampai Bisa Terjadi Yang Saya Tahu Virus Itu Selalu Berko Evolusi Jadi Kalau Misalnya Dia Inangnya Tidak Cocok Dia Kan Berkoevolusi Supaya Dia Bisa Cocok Dengan Inangnya Jadi Itu Yang Menyebabkan Penyebabkan Disput Notasi Pada Virus Ini Cepat Sali Karena Virus Ini Koevolusi Jadi Kalau Inangnya Berubah Dia Mengikuti Inangnya Supaya Dia Bisa Menginfeksi Karena Bagaimanapun Juga Kembali Ke Mekanisme Reflikasi Mekanisme Virus Perbanyakan Diri Adalah Dengan Cara Reflikasi Jadi Dia Butuh Inang Yang Hidup Tempat Reflikasi Nah Kemudian Apakah Katanya Ada Sedikit Pertanyaan Apakah Dari Mamalia Ke Reptil Ini Mungkin Tidak Terjadi Sebetulnya Virus Itu Kalau Kita Lihat Bekerja Itu Sangat Sangat Spesifik Jadi Kalau Misalnya Virus Itu Ada Di Mamalia Dia Biasanya Hanya Di Mamalia Saja Jadi Tidak Akan Loncat Istilahnya Ke Reptil Istilahnya Mudah Menyebar Saya Agak 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 Istilahnya Agak Masih 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 Harus Banyak Belajar Juga Dari Mamalia Ke Mamalia Mungkin Itu Yang Menyebabkan Kenapa Dia Mudah Mengalami Koevolusi Tadi Sehingga Cocok Ke Ke Inang Yang Baru Mungkin Memang Betul Pak Cahyo Dari Protein Yang Alami Mutasi Sehingga Bisa Cocok Ke Inang Yang Lagi Nah Apakah Setelah Terinfeksi Masih Bisa Kena Lagi Kalau Saya Lihat Di Literatur Sebetulnya Ada Beberapa Kasus Seperti Misalnya Kalau Kita Kena Cacar Air Itu Waktu Anak-anak Tadi Kata Prof Amin Kita Mempunyai Sistem Imun Sendiri Anak-anak Sehingga Sistem Imun Ini Tahan Sampai Seumur Hidup Kita Kena Cacar Air Lagi Seperti Itu Tapi Pada Prinsipnya Virus Ini Kalau Misalnya Ada Di Dalam Tubuh Kita Tidak Mengatakan Virus Ini Mati Tapi Yang Paling Mungkin Virus Ini Inaktif Pada Saat Tentu Di Kondisi Sistem Imun Kita Lagi Lemah Lagi Sebetulnya Kesana Mungkin Jadi Yang Setelah Sembuh Ini Masih Bisa Diterinfeksi Lagi Karena Tadi Virus Yang Ada Dalam Tubuh Kita Ini Tidak Inaktif Nah Kapan Dia Muncul Kembali Biasanya Kalau Keadaan Sistem Imun Kita Memang Lemah Sekali Akan Keluar Lagi Jadi Jangan Aneh Kalau Ada Anak Anak Yang Pernah Kena Cacar Air Sekali Kemudian Kena Cacar Air Yang Berulang Itu Karena Virus Yang Tadi Mungkin Disebutnya Dorman Atau Inaktif Jadi Dalam Sistem Imun Kita Yang Turun Dia Kembali Aktif Nah Kemudian Tadi Ada Pertanyaan Juga Tentang Gabungan Dari Obat Prinsipnya Obat Yang Dicari Untuk Pengobatan Virus Adalah Bagaimana Caranya Supaya Virus Itu Tidak Bisa Berreplikasi Jadi Bagaimana Mekanisme Dia Supaya Tidak Ada Ikatan Antara Ligan Dan Resetor Itu Fungsi Dari Obat Tapi Sejauh Ini Penggunaan Obat Memang Ada Akan Remdesivir Sama Chloroquine Ini Dicoba Saya Baca Beberapa Jurnal Untuk Saat Ini Mas Belum Efektif Jadi Sampai Saat Ini Saya Belum Tahu Fungsi Pengobatan Menggunakan Chloroquine Sama Remdesivir Untuk Apanya Itu Belum Jelas Bagian Dari Mekanisme Reaktifasi Mana Dari Virus Yang Dipotong Oleh Obat Ini Karena Pada Prinsipnya Penggunaan Obat Obatan Untuk Pengobatan Virus Adalah Gak bisa Kita Bilang Jadi Itu Mungkin Yang Bisa Saya Jawab Dari Pertanyaan Yang Saya Terima Dari Bu Amin Mungkin Ada tambahan Dari Prof Amin Dan Pak Cahyok Mungkin Apakah Ada yang Ingin Ditambahkan Dari Prof Amin Atau Pak Cahyok Saya Cukup Saya Kira Bu Dari Terima Kasih Pak Cahyok Mungkin Selanjutnya Saya Mendapatkan Berita Dari Panitia Kita Masih Punya Waktu Sehingga Kita Bisa Membuka Termin Interaktif Dipersilahkan Kepada Peserta Yang Ingin Menanyakan Langsung Kepada Salah Satu Pembicara Webinar Hari Ini Mangga Dipersilahkan Untuk Membuka Mikrofonnya Dan Membuka Kameranya Untuk Bisa Bertanya Langsung Kepada Narasumber Silahkan Jika ada Yang Ingin Bertanya Langsung Kepada Prof Amin Kepada Pak Cahyo Atau Kepada Idulia Silahkan Silahkan Apakah Ada Yang Ingin Bertanya Secara Langsung Kepada Narasumber Hari Ini Dipersilahkan Baik Terima kasih Saya Mau Bertanya Maaf Dari Mana Ibu Saya Bintarti Sriana Saya Dari Universitas Gunadharma Baik Pertanyaannya Begini Untuk Profesor Amin Tadi memang Sudah dijelaskan Mengenai Heart Immunity Bahwa Ada Dua cara Ya Heart Immunity Itu akan Tercapai Itu Pertama Dengan Vaksinasi Yang Sudah Banyak Sudah Lama Kita Lakukan Dengan Beberapa Penyakit Yang Beberapa Sudah Sampai Tunas Dan Cara Lainnya Adalah Yang Memang Dihawatirkan Banyak Orang Yaitu Dengan Infeksi Secara Alami Karena Untuk COVID-19 Ini Sepertinya Memang Risikonya Lebih Besar Untuk Sampai Kematian Nah Mengenai Kemungkinan Sampai Kematian Saya Ingin Nanya Itu Yang Sudah Terjadi Kasusnya Karena Dengar Dengan Memang Bukan COVID-nya Yang Menyebabkan Pematian Tapi Ada Beberapa Penyakit Bawaan Tadi Sudah Dijelaskan Juga Bahwa 75% Pasien Itu Akan Sengguh Sendiri Saya Ingin Anggapan Saja Dari Prof Amin Mengenai Hal ini Terima kasih Terima kasih Silahkan Prof Amin Saya Perlu Kualifikasi Yang Ditanyakan Mengenai Herd Diminisinya Atau Mengenai Perjalanan Penyakit Yang Menyebabkan Kematian Saya Tidak Salah Jawab Baik Berantali Tadi Sudah Dari Segera Immunitis Lebih Menarik Untuk Dibahas Dari Perjalanan Terima kasih Baik Terima kasih Jadi Kalau Kita Lihat Penyakitnya Kita Ikuti Dari Awalnya Gejala-gejala Yang Dianggap Berkaitan Dengan SARS-CoV-2 Ini kan Kita Cuma Bicara Malah Masalah Demam Batu Kesak Nafas Ya Paling Sekitar Itu Aja Kan Tapi Kalau Kita Lihat Sampai Sekarang Ternyata Gejala Yang Ditimbulkan Oleh SARS-CoV-2 Ini Sangat Beragam Ya Bisa Sampai Keseluruhan Pencernaan Ada Bahkan Ada Laporan Muncul Munculnya Itu Bukan Di Seluruhan Penafasan Atau Pencernaan Tapi Di kulit Misalnya Ada Lebam Lebam Sehingga Beberapa Orang Kemudian Menyebut Penyakit Ini Penyakit Dengan Seribu Wajah Atau Disis Dengan Wajah Yang Macam Macam Karena Bisa Kehilangan Kemampuan Merasakan Atau Indra Pencium Misalnya Atau Kejala Kulit Mulai Gatel Gatel Dan Atau Hanya Matanya Saja Yang Terasa Jadi Penampilan Dari Dari Nah Dari Situ Sebenarnya Kita juga bisa Mengamatan Kembang Menjadi Berat Ada Beberapa Kasus Dimana Yang muncul Misalnya Hilangan Indra Penciuman Itu kan Ringat Tetapi Bertahan Sampai sebulan lebih, bahkan dua bulan artinya dipresa sampai empat kali masing-masing jedanya satu dua minggu, positif terus gak hilang-hilang virusnya jadi dari situ kita bisa sekali lagi melihat bagaimana virus itu bisa memanfaatkan tubuh manusia sebagai hostnya tanpa harus menimbulkan gejala yang berat nah pada beberapa sorry sebelum saya lanjutkan kalau kita lihat tentang usianya yang positif positif SARS-CoV-2 di Indonesia kita bicara di Indonesia itu ternyata usia produktif itu cukup banyak jadi usia-usia relatif muda juga cukup banyak, walaupun kalau dilihat angka kematian angka kematiannya memang sama dengan yang dilaporkan di Sina sebagian besar adalah usia lanjut dan dengan comorbid artinya penyakit-penyakit yang sudah ada sebelumnya nah yang yang kita cermati di di Indonesia angka kematian itu yang artinya mereka yang besar yang terus kemudian berkembang menjadi berat ketiga sebagian besar Eropa misalnya pulang ke Indonesia istrinya sakit berat suaminya berapa hari kemudian mulai sakit tapi seminggu kemudian istrinya tidak tertolong tiga hari kemudian suaminya menyusur ya padahal sebetulnya mereka ya hati sehat lagi itu ya dokter istrinya ya jadi kita bisa informasi yang yang firm ya yang pasti pas saja faktornya yang akan menentukan seorang itu berjalan penyakitnya artinya prognosisnya akan menjadi buruk atau tidak tapi secara umum memang kalau sudah ada sudah ada comorbid nah comorbidnya itu seringkali juga tidak bisa dihubung kalau comorbidnya memang dia sudah punya penyakit paru-paru misalnya kita bisa mengerti tapi ternyata comorbidnya hanya hipertensi misalnya organ lain itu belum ada gangguan itu ternyata juga bisa kalau comorbidnya diabetes mungkin mungkin bisa dipahami mudah jadi multi organ nah jadi kita bisa bisa melihat berbagai jenis penyakit pada awalnya orang beranggapan bahwa kondisi berat pasien itu disebabkan karena infeksi langsung di paru-parunya oleh virus sehingga terjadi kerusakan yang masif terhadap jaringan paru-paru sehingga orang tidak bisa bernafas sehingga kemudian semua rumah sakit bahkan di luar kiri pun demikian semua berlomba-lomba mengadakan respirator atau ventilator ya dibutuhkan jutaan ventilator tapi kemudian ada temuan bahwa sebetulnya orang itu tidak tidak bisa bernafas bukan karena paru-parunya ya memang paru-parunya terganggu tetapi faktor yang lebih memberaskan lagi adalah sel darah merahnya tidak mampu mengikat oksigen jadi ada gangguan di sel darah merahnya maksudnya mengikat oksigen tidak bisa menghantarkan oksigen ke jaringan akibatnya jaringan lain mengalami kerusakan yang ketiga adalah masih di di sistem aliran darah terjadi gangguan pembukuan darah di 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 darahnya jadi ada terjadi mikro 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 trombus ya pembukuan pembukuan yang ukuran kecil yang menyebar di seluruh tubuh sehingga itu yang kemudian menyebabkan kerusakan organ yang multiple ya multiple organ nah itu yang juga menyebabkan kematian jadi bisa saja salah satu atau kombinasi dari ketiga situasi itu sehingga sekarang pengobatannya tadi juga sudah dibahas kenapa harus kombinasi dan sebagainya sekarang obatnya adalah obat antivirus spesifik belum ada karena itu dipakai saja apa saja yang sudah diketahui sebagai antivirus itu yang dipergunakan kemudian dikombinasi dengan semacam antikuabulan ya untuk menghilangkan trombus yang kecil-kecil tadi yang ketiga untuk memperoleh organ yang rusak dan yang keempat yang sekarang sedang kita mulai adalah membantu pasien itu mengeliminasi virusnya karena dianggap terjadi semacam lingkaran kalau ada virusnya menyebabkan gangguan organ gangguan organ akan menyebabkan menurunnya kemampuan kekebalan manusia itu pasiennya kemudian kalau kekebalannya terganggu tidak bisa mengeliminasi virus jadi lingkaran itu harus kita potong dengan memberikan antibody yang dari luar yaitu yang plasma konfales terima kasih terima kasih Prof Amin atas penjelasannya juga banyak informasi informasi baru yang ternyata memang mungkin kita ada yang belum juga kita pahami terutama mengenai pembekuan darah mungkin mohon maaf Prof Amin ini mohon izin ada satu pertanyaan lagi untuk Prof Amin saya akan bacakan sebelum kita tutup sesi diskusi saya akan membacakan pertanyaannya ini mungkin minta sedikit juga klarifikasi penyakit corona itu lihatannya hampir sama dengan flu ya Prof kalau begitu jika pernafasan kita ini banyak berlendir begitu apakah adalah sebuah apakah ada sebuah perlakuan yang baik jika kita mengeluarkan lendir-lendir tersebut apakah itu juga termasuk bagian dari pencegahan pengobatan sederhana bagi diri sendiri dan juga untuk mengurangi tersebarnya penyakit kepada orang lain mungkin itu Prof Amin ya baik terima kasih jadi produksi lendir di selama pernafasan ketika kita terinfeksi atau teriritasi itu kan satu mekanisme pertahanan tubuh juga jadi apakah kita batuk atau bersin itu sebetulnya suatu refleks yang dibangkitkan oleh tubuh untuk mengeluarkan virus bakteri ataupun iritan yang masuk ya cuman kalau kemudian lendir yang dikeluarkan itu mengandung virus tentunya bisa berpotensi menyebar kemana-mana kan jadi besin dan batuknya tentu tidak bisa ditahan tapi yang penting harus tutup hidung dan mulutnya supaya tidak menyebar nah terkait dengan pertahanan tubuh tubuh kita sendiri itu sangat sangat diperlukan bahwa mekanisme batuk itu menjadi sangat penting tapi kalau pasiennya sudah dalam badan sakit lemah apalagi kalau sudah dipasang ventilator dimana pasti akan dilakukan sedasi sedasi itu artinya dibuat tidur tentu refleks batuknya tidak ada nah jadi tidak ada refleks yang kita perlukan untuk meluar ke lendir sehingga lendir itu akan bertumpuk ada beberapa video yang menunjukkan walaupun saya tidak tahu itu betul atau tidak tapi katanya betul bahwa lendir yang dihasilkan oleh pasien yang terinfeksi oleh SARS-CoV-2 ini ternyata sangat kental dapat dipahami karena kenapa sangat kental karena isinya adalah sel-sel yang mati kan tadi kita sudah bahas bahwa terjadi kerusakan pada sel-sel alveolat terjadi terjadi Terima kasih. 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 Terima kasih.